Oke, di alirin ke YouTube, oke? Mau enggak? Oke. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat berjumpa lagi di WID, Weekend Indonesia Dialog, di Tahun Baru 2022 ini. Pertama kali atas nama keluarga besar IABI, kami mengucapkan Selamat Tahun Baru 2022. Semoga di Tahun Baru ini, kesuksesan, kebahagiaan, yang barokah, serta umur panjang selalu terjurah pada kita semuanya. Bapak-Ibu yang saya hormati, tentu Bapak-Ibu sudah banyak mendengar berita-berita yang ada di koran, di media masa. Badan riset dan inovasi nasional BRIN baru-baru ini menjadi sorotan. Pasalnya, BRIN kini juga menaungi lembaga Eggman. Eggman juga berganti nama, menjadi pusat riset biologi molekuler Eggman. Dari yang sebelumnya adalah lembaga biologi molekuler Eggman. Eggman sendiri merupakan lembaga penelitian pemerintah yang bergerak di bidang biologi molekuler dan bioteknologi kedokteran. Dan inilah yang salah satu merupakan topik kita pada acara WID malam hari ini, yang sudah merupakan malam yang ke-68. Setahun telah berlalu, tetapi mudah-mudahan selalu bisa menjadi alternatif berita untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita awali acara WID ke-68 ini dengan mendengarkan pembukaan yang akan disampaikan oleh Ketua Dewan Pengawas IAB. Kepada yang terhormat, Pak Oni Bibin Bintoro MPA, kami persilahkan. Terima kasih Profesor Sri Jangkung Sumbogomurti atas perkenalannya. Terima kasih. Yang saya hormati, teman-teman narasumber, Pak Agus Vanarsukri, dan semua yang hadir baik di Zoom ini maupun di YouTube Live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini, seperti tadi yang diperkenalkan oleh Pak Sumbogo, topik kita tentang Ikman dan Brin. Itu pertama. Yang kedua, bahwa WID ini sudah yang ke-68. Dan ini hari spesial karena sebenarnya topiknya ini, topiknya tadinya agak lain karena memang saya perlu perkenalkan yang mengadakan ini namanya Ikatan Alumni Program Habib. Itu satu. Kedua, nama acara ini WID. Jadi, saya perkenalkan dulu untuk terlupa teman-teman yang mungkin di YouTube Live itu belum pernah tahu apa itu Ikatan Alumni Program Habib. Jadi, penyelenggarannya adalah Ikatan Alumni Program Habib. Ini sebenarnya orang-orang atau mahasiswa atau alumni yang pernah dikirim oleh pemerintah pada zaman tahun 1982 sampai tahun 1997. Dan ternyata jumlahnya cukup banyak, ada sekitar 4 ribu. Tahun 1998 program ini dibubarkan. Jadi, kalau membayangkan ini seperti LPDP, tapi menurut saya jauh lebih advance. Jadi, jauh lebih lama karena rata-rata lebih dari 10 tahun. Jadi, boleh dikatakan yang hadir di sini rata-rata 10 tahun di luar negeri. Itu yang pertama. Tapi tahun 2013, 1998 dibubarkan, 2013 kita mengadakan acara reuni. Dan kita minta Pak Habibie, boleh nggak izin pakai nama beliau? Karena beliau yang menginisiasi program-program itu sebelumnya. Dan beliau dengan senang hati memberikan nama. Nah, sejak tahun 2013, IAB ini sering melakukan diskusi rata-rata offline. Baru kurang lebih 2-3 tahun yang lalu, kita mengadakan topik, karena Zoom ya. Jadi, karena sebenarnya dari 4 ribu itu, mungkin sekitar 1 ribu adalah diaspora yang masih di luar negeri. 3 ribu ada di Indonesia, saya ceritain demografinya. Sekitar 1 ribu itu mungkin 500 bekerja di pemerintah dan rata-rata sekarang namanya BRIN afiliasi. 500 jadi dosen, sekitar 2 ribu adalah kurang lebih pengusaha atau karyawan swasta ataupun profesional yang lain. Diskusi ini kami lakukan sejak 2 tahun yang lalu. Jadi, tahun 2020 mungkin yang masuk di Zoom, catatannya. Tapi kurang lebih 1 tahun yang lalu, jadi Pak Agus Vanar Sukri ini usul agar topiknya nggak cuma entrepreneur, nggak cuma topik-topik katakanlah populer, pingin khusus riset dan inovasi. Namanya WID. Jadi, kurang lebih 68 minggu yang lalu. Dan ini yang ke-68. Topik kami yang pertama itu yang diundang namanya Profesor Karunia Firdausi. Yang sekarang juga nge-top, karena nulis ini teman baiknya Pak Agus Vanar, dia dan saya komentatornya waktu itu, yang pertama, karena biasanya saya, jadi silahkan lihat di WID nomor satunya, itu Pak Karunia Firdausi itu kurang lebih doomday seir tahun, sorry, Agustus 2020. Doomday seir itu bilangin kalau terjadi sesuatu seperti BRIN, itu digabungkan semua, itu berbahaya kalau jadi merger. Kurang lebih begitu. Dan itu diskusinya awalnya. Tapi itu 2020. Diskusi itu kemudian mewarnai diskusi-diskusinya Pak Agus Vanar, WID ini. Jadi kurang lebih pro and con. Tetapi, karena ini penting dari 500. Jadi, kebanyakan yang militan ini adalah preset BRIN. Jadi, yang militan di sini, 500 dari 4.000 itu adalah preset BRIN. Sekarang namanya preset BRIN. Jadi, kurang lebih ada yang LIPI, BWPT, Lapan, Batan, dan Aceh-Maceh. Dengan sendirinya, lainnya juga kelihatan. Dan kalau misalnya LIPI, mungkin kebanyakan peneliti, BWPT, kebanyakan perekayasa. Diskusinya panjang, tetapi kemudian kalau saya nggak salah, tahun 2021 ada keluar dua PP, dua perpresori, yang 33 dan 78 2021. Yang intinya ngomongin soal BRIN. Posisi BRIN di jamannya Pak Profesor Bambang, dan juga Pak LTH. Pak LTH itu nama Kepala Badan Riset dan Inovasi. Karena kawan kita nyebutnya Pak LTH, atau nyebutnya LTH. Yaitu anunya, bahasanya. Jadi, kami sudah melalui namanya diskusi di dalam chat ini, atau forum ini, dengan mengundang Pak Bambang, Pak LTH. Dan diskusinya saya kira cukup dinamis. Tapi, keputusan sudah diambil, BRIN adalah hasil merger. Jadi, ini sudah selesai. Sekarang kita sebenarnya, walaupun masih tertati-tati, tapi hasilnya sudah hampir ada. Jadi, kalau saya, Pak Agus Fanar, Pak Profesor Sumbogo, mungkin Pak Win juga, ini adalah disebut namanya Priset Plat Merah. Jadi, Priset Plat Merah. Artinya, kami adalah, kalau dulu namanya peneliti perekayasa, sebutannya sekarang adalah Priset Plat Merah. Artinya, hidup kami memang melakukan riset, atau lidbang jirap, atau sejenisnya. Tapi, kita adalah bagian dari pemerintah saja. Harus mengakiti aturan administrasi. Nah, ini menjadi diskusi panjang saat ini, karena kurang lebih beberapa hari yang lalu. Jadi, beberapa hari yang lalu. Jadi, sebenarnya proses di BRIN-nya sendiri, boleh dikatakan, Pak, saya kira Pak LTH itu baru menjadi Kepala BRIN 6 bulan yang lalu, tapi baru mulai dapat PP78 itu berarti bulan Oktober. Jadi, kami melakukan yang namanya pemetaan mapping. Karena pemetaan mapping itu dirubahlah semua orang-orangnya. Jadi, sudah ada Pak Agus Fana, Pak Win, Pak Sumbogo. Pemetaan itu butuh waktu, kurang lebih 2-3 bulan yang lalu. Hampir semua sekarang dari 12 ribu sudah dapat tempat. Mungkin dalam satu bulan ini dapat tempat. Tetapi, yang jelas prosesnya sudah berjalan, dan menurut saya going into the right direction. Jadi, saya melihatnya sebagai insider orang di dalam. Jadi, hari ini kerjaan saya melihat namanya call for paper dan apply untuk any namanya research funding. Itu kurang lebih yang dilakukan oleh teman-teman saya, baik itu di, saya kira di OR, ataupun di tempat lain. Itu yang dilakukan oleh teman-teman Pak Agus Fana, Pak Win, Pak Sumbogo, dan lain-lain. Tapi, belum selesai secara administratif. Jadi, belum selesai secara administratif, tapi going into the right direction. Sebenarnya isunya nggak begitu banyak, sampai kurang lebih mungkin akhir Desember. Jadi, saya minta waktu itu gara-garanya akhir Desember kita nge-top di Twitter. Brin dan Ekman. Nah, ini kena masukin Ekman. Karena ternyata Ekman, menurut berita di situ, ada dua yang tadi Pak Agus Fana ceritakan, nanti mungkin akan dikubah. Pertama, tentang akan ada pembubaran Ekman. Dan yang kedua, pemutusan hubungan kerja untuk yang pegawai-pegawai, namanya pegawai pemerintah non-PNS. Dan itu kemudian, karena Twitter banyak berita, dan sekarang diskusinya kemana-mana, menurut saya. Dan diskusi kemana-mana itu artinya menjadi, isunya harusnya tadi, menurut saya bagaimana mengatasi isu, kalau memang dibubarkan, ataupun kalau memang terjadi PHK yang besar. Tapi isunya, mungkin kalau tadi saya dengar, barusan saya diikutin di Zoom sebelah, isunya lebih banyak soal politik, dan lain-lain. Karena kami punya plat merah, kami, atau teman-teman di sini, jadi yang WID di sini rata-rata memang termasuk yang 500 dari 4 ribu. Jadi, boleh dikatakan isu yang kami menaikkan, tentunya nggak bisa ngementarin soal isu politik, karena memang yang diomongin soal administratif, dan soal yang lain-lain. Nah, isu yang tadi Twitter itu dimulai sebenarnya, menurut saya, oleh seorang kawan dari wartawan, katakanlah sebuah koran ternama, yang saya minta waktu itu sama Pak Agus Manar tolong diundang. Karena menariknya, dan itu saya yakin merupakan, apa ya namanya, trigger untuk diskusi. Dan triggernya itu boleh dikatakan positif, boleh dikatakan negatif. positif karena menjadi isu publik. Tapi negatif karena juga mungkin kontraproduktif. Buat kita yang saat ini memang sedang ada perubahan cukup besar, dan mungkin dalam satu bulan lagi perubahannya ada. Nah, pada saat yang sama, ternyata diskusinya menjadi besar, karena juga si koran terbesar tadi, juga memuat sebuah tulisan opini dari tadi yang namanya Profesor Karunia, yang juga temannya Pak Agus Manar, yang kalau satu tahun yang lalu masih nulisnya di Republika, dan saya yang jadi komentator. Hari ini karena memang tidak diundang oleh Pak Agus Manar, jadi nggak bisa dibahas, tapi intinya, dan baru ada hari ini, kalau saya nggak salah hari ini atau kemarin, hari ini ya. Padahal Pak Agus Manar ini kita ngerancang ini, gara-gara dulu Pak Ahmad, saya lupa yang Ahmad Arief menulis Twitter, langsung saya bilang, kalau bisa topiknya jangan, kita harusnya topik hari ini tentang, sorry, tentang dosen, kalau saya nggak salah. Saya minta agar kita nggak sensitif, ya topiknya harus Eikman. Dan menarik ternyata, topik Eikman ini menarik, karena menurut saya, kalau di tempat lain, diskusi lain, ngomongin soal politiknya, kita kalau bisa ngomongin soal, satu soal, saya yakin soal dibubarkannya enggak, karena kalau kita baca isunya bahwa, tidak dibubarkan, tidak ganti rumah, cuma mungkin ganti baju. Jadi sebenarnya isunya nggak sebesar yang ada di media. Terus yang kedua, soal pemberhentian pegawai, PHK. Saya pikir isunya menjadi besar, karena di saat ini memang menjadi isu yang tidak sensitif, kalau kita sebagai, ini yang pelat merah, tidak menunjukkan kebersimpatian terhadap teman-teman yang tadi, katakanlah, sudah sekian tahun bersama kita, bersama PNS, kemudian sekarang diberhentikan. Nah, tapi ternyata ada jawabannya, walaupun mungkin jawabannya agak telat. Agak telat, tapi memang harusnya itu dikatakan bukan hanya dari, ada 101 orang yang diberhentikan, 71, mudah-mudahan saya harap Pak Win nanti cerita mungkin hanya 10, jadi maksudnya cerita impact-nya akan berbeda. Itu harapannya. Karena Pak Win juga sekarang, kalau saya nggak salah, selama ini yang dikenal di publik, memang Pak Profesor, sorry, Profesor Amin Subanryo, tapi perubahannya salah satunya adalah Pak Win, yang sekarang menjadi kepala LP Biologi Mokulituler. Jadi kurang lebih, perpertanyaannya mungkin Pak Win bisa bercerita apa yang dilakukan, bahwa Ekman masih ada, dan apa yang akan dilakukan Ekman, terutama untuk mengatasi yang tadi, isu, jadi bukan kerjanya, karena kerjanya sudah dikenal, Ekman, kita sudah dengar Pak Sangkot, Pak Amin, dan saya yakin Pak Win itu jadi ketumpuan karena keberatan nama takutnya. Tapi yang jelas, karena kami IABI, jadi prosesnya, karena kami IABI, boleh dikatakan, kalau ditanyain teman-temannya Pak Win, Pak Agus Fanar, ya ikatan alumni program Habibie. Karena bedanya kami dengan para alumni dalam negeri, ya mereka punya almamater, kita punya almamaternya tadi dengan cara memasuk IABI. Jadi itu pertanyaan yang juga ditanyain tentang diskusi diantara teman-teman, bagaimanakah posisi IABI terhadap kasus Ekman dan BRIN. Dan hampir sama posisinya, hampir semua tentunya terpecah. Ada yang setuju, ada yang mendukung, ada yang di tengah-tengah. Tetapi, kalau ditanyain teman-teman di sini, ini rata-rata pelat merah. Jadi sudah jelas, apa namanya, parti lainnya jelas. Jadi, kita, IABI di sini memang, pasti mengharapkan ada, apa namanya, membela ataupun menunjukkan bahwa perubahannya cukup positif. Dan itu yang diharapkan oleh Pak Win dari Ekman. Itu satu. Yang kedua, kita juga dapat dari diaspora IABI yang di luar negeri, namanya Bu Ines. Bu Ines diharapkan, dan ini juga karena juga sering menjadi pembicara di sini, bercerita tentang, karena Bu Ines ini terkenal sebagai ahli, tentang pembuat vaksin. Jadi versinya, kalau Ekman itu plat merahnya Indonesia, Bu Ines ini katakanlah, bukan plat merahnya, tapi di Australia. Yang kalau misalnya terjadi nanti, katakanlah ada pemutusan hubungan kerja, ada brain drain, itu mungkin bisa di tempatnya Bu Ines, atau Bu Ines, saya dengar-dengar katanya, mau buka di Indonesia, karena sekarang lagi banyak startup, dan isu tentang pabrik vaksin. Itu yang mungkin diharapkannya masukkan dari Pak Win maupun dari Bu Ines. Itu salah satunya karena kita berharap bahwa WID dan IABI bisa berkontribusi tentang isu ini untuk menunjukkan kita sensitif, dan juga berkontribusi kepada bangsa, bagaimana membuat isu tentang yang sekarang lagi panas, di tempat tentang isu-isu Ekman tadi, punya soft landing. Karena saya yakin isunya, malah ngomongin yang soal isu brin dan merger, yang isu itu harusnya kita sudah diskusikan selama hampir satu setengah tahun, jadi saya sudah hampir satu setengah tahun, sampai bulan Oktober tahun lalu. Jadi kita sudah lakukan. Sekarang diulang lagi, padahal isu itu buat kita, buat kita untuk soal mergernya, mungkin sudah agak lewat, karena kita harus ngikutin aturan main, terkecuali ada aturan yang menyatakan bahwa seperti yang kemarin di PT UN, ataupun di Mahkamah Konstitusi menang. Tapi kalau enggak, kita harus problem solving, terutama untuk membantu Pak WID, karena tugasnya sangat besar saat ini adalah wajah dari Ekman, dan IABI selalu mendukung teman-teman yang ada di Ekman, maupun yang ada di Brin, karena itu tugas saya oleh Pak Agus Panar Sukri, untuk menceritakan optimisme dan dorongan bahwa IABI sensitif, tapi kita juga pasti akan berusaha bantu teman-teman. Saya kira begitu Pak Agus Panar, Pak Sumbogo, Pak Win, Pak Ines, mudah-mudahan diskusi kita bisa positif dan kontributif buat kasus Ekman, kasus Brin, dan juga negeri ini. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang hadir di sini, kebanyakan pasti top-top, profesor, doktor, maupun para apa istilah baru sekarang namanya research assistant. Saya ucapkan selamat berdiskusi, dan Pak Agus Panar adalah top influencer untuk riset dan inovasi bersama Profesor Sumbogo. Terima kasih, selamat diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Oni Bibin Bintoro, Ketua Dewan Pengawas IABI. Tadi disampaikan Ekman adalah lembaga pemerintah di bidang biologi molekuler dan biologi kedokteran. Sementara, mengutip peraturan pemerintah, nomor 33 tahun 2021, BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, merupakan lembaga pemerintah yang menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian dan berapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi. Pada malam hari ini, BID ke-68, apa dan bagaimana, BRIN dan Ekman, mendatangkan dua narasumber kita. Yang pertama adalah Dr. Ines Atmo Sukarto, CEO CSO Lipotek di Ganbera, Australia, serta Dr. Vin Kosharyoto, pelaksana tugas Kepala Pusat Riset Biologi Mologi Ekman, Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang akan dipandu langsung oleh Ketua Dewan Pakar Iyabi, Bapak Agus Vanarsugri, PSD. Sampai jam 10 nanti, kita ikuti bersama, WID 68. Kami persilakan, Pak Agus Vanarsugri. Terima kasih, Pak Mas Moko dan Pak Oneya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dihormati Allah SWT, memang ini ada banyak pertanyaan, kenapa malam ini kita bahas Ekman VS Brin, bukan Dan sebenarnya itu ya, VS, karena ini ada perseteruan yang luar biasa dan menjadi obrolan nasional dari akhir pekan yang lalu, dan tadi Mas Win cerita, mungkin sampai pekan depan akan berlanjut. Tapi ala kuliah, ini Bang Oni telah memberikan pengantar yang relatif lengkap, bahkan bercerita tentang IAP dan juga tentang BID ini, dan saya harus mohon maaf, ini Mbak Ines sedang cuti tahunan ya, cuti tahunan musim panas di Australia, sekarang sedang bersama keluarga, jadi nanti beliau akan gabung, tapi terlambat. Sehingga nanti yang pertama, kami minta Mas Win, Pus Hariri Yoto, ini kolega kami di LIPI, dan Mas Win masih ingat ya, tahun 2013 kami bersama-sama dengan Pak Kepala Brin, Pak Dr. Laksanatri Handoko, satu tim di LIPI Leadership Development Program, di LDP 2013. Satu tim, lima orang, dan sekarang menjadi para pejabat. Jadi kita tahu bagaimana Pak Dr. LTH, waktu itu masih Kepala Pusat Informatika, Eslon 2 di LIPI, Bandung. Tapi ala kuliah Pak Dr. Laksanatri Handoko, Pak LTH ini ketika menjadi Kepala LIPI 2018-2021, sebelum dilantik menjadi Kepala Brin, ini telah mereformasi LIPI secara internal, dari kelembagaan, SDM, anggaran, juga proses bisnis di internal LIPI, dan sekarang itu coba dijalankan di Brin. Dan ini memang ketika kami dulu di LIPI, ini banyak sekali goncangan yang dilewati, atau kami lewati turbulensi transformasi ini. Dan sekarang mungkin teman-teman yang selain LIPI, ketika integrasi Brin ini juga seperti melalui turbulensi, ini Brin begitu ya. Kalau kami karena pernah melihat melewati turbulensi itu, kami merasa lebih tenang dan kira-kira tahu bagaimana akhir dari turbulensi yang dilewati. Tapi teman-teman yang baru pertama, pasti akan terkaget-kaget, dan mungkin dari zona nyaman yang selama ini, mungkin juga akan merasa keurangan nyaman. Tapi ala kuliah, malam ini kita akan kongko, mobil santai dengan Mas Win, yang pertama ya, tentang Ekman dan Brin seperti apa, dan karena tadi Bang Oni telah menjelaskan, kami para peneliti yang sekarang di lembaga pemerintah, plat merah, ini kata Bang Oni ya. Jadi kalau plat merah ngomongin pemerintah, ini mungkin secara etika keorganisasian, ada sesuatu begitu, tapi kami tidak khawatir, karena obrolan kami ini adalah dalam rangka untuk kritik konstruktif untuk Indonesia yang lebih baik. Jadi itu sebagai pengantar saja. Mungkin Kang Mas Mbogo bisa memperkenalkan, agar para hadirin lebih mengenal siapakah Mas Win Kus Haryoto ini. Mungko. Masih mute, Kang Mas Mbogo. Mas Mbogo mute. Mute, masih mute. Tolong dibuka dulu. Oke, Mbak Ines juga sudah hadir, tapi tidak bisa kamera on ya. Mas Mbogo. Mas Mbogo. Masih mute, mohon di. Selamat datang Mbak Ines. Mohon maaf ini di selas-sela liburan keluarga. Diajak Kongko malam-malam ini. Enggak apa-apa, Selamat malam. Maaf ya, saya nggak bisa nyalakan kamera. Oh, nggak apa-apa. Jam berapa sekarang di Australia, Mbak? Kebetulan ini sedang di Singapura. Jadi kebetulan kemarin bisa. Ya, karena ibu dan ibu saya ada di Singapura. Bersama adik saya sudah dua tahun tidak ketemu. Oke, selamat menemati tahun baru di Singapura. Selamat menemati keluarga ya. Terima kasih, terima kasih. Oke, sambil kita ini. Ini Bang, sebentar. Ini Kang Mas Mbogo, kenapa ini? Ada masalah teknis ya? Oke lah, saya kenalin saja Kang Mas Win. Sebentar, saya perlu mencari datanya Mas Win ini. Yang jelas Kang Mas Win atau mau memperkenalkan diri nih? Silahkan dibacakan saja. Nggak apa-apa. Jadi Mas Win benar-benar mau nyantai malam ini ya? Pasti sibuk sekali sepekan ini, siang, malam, sore, pagi dikontak oleh banyak wartawan dan semua bertanya tentang nasib Ekman terhadap Brin. Oke, sebentar, saya izin mencari data beliau karena Kang Mas Mbogo sedang bermasalah dengan komputernya ya. Oke, sudah ketemu. Saya izin memperkenalkan Kang Mas Win. Karena ini Mas Win ini saya mengenal cukup dekat dengan beliau karena dulu diklat bersama juga waktu ini ya. Sebagai peneliti awal tahun 2005 nih Mas Win ya. Oke, ini fotonya masih... Ya, dua kali lah kita bersama kan. Ini fotonya nggak senyum saja, ini karena foto resmi ya. Oke, jadi beliau ini nanti ada rahasia. Ini ya, jadi tahun 67, Dr. Rarnet. Ini kelihatan banget kalau ini lulusan Eropa ya. Lulusnya di mana? Ini kita lihat S3-nya di Stuttgart. Di Stuttgart. Stuttgart, ya. Universitas Stuttgart, teknisi Universitas Korola Wilhelmina. SMA 1 Yogyakarta, SMA Teladan. SMP SD-nya mana nih? SD-nya SD-nya SD-Karnisius. SPM 5, Jogja. Oh, Jogja juga. Ini Wong Ngayuk Jokanto ya? SD-nya SD-Karnisius bersubjudi Baciro. Oke, pengalamannya ini sekarang memang diperintahkan oleh Pak Kepala Brin bertugas sebagai Kepala Pusat Riset Biologi Molekular Ekman. Namanya aja mirip banget, LBME menjadi PRBME, begitu ya. Dari kelihatan beliau ini di waktu biologi, Kepala Laboratorium Rekayasa Genetika Terapan dan Protein Design. Jadi secara singkat beliau ini memang ahli DNA, sehingga urusan virus dan sebagainya ini nanti lebih mengenal. Dan saya yakin Mas Win ini juga mengenal Ekman seperti apa, karena Ekman ini juga berkolaborasi dengan Pusat Penelitian Bioteknologi. Dan nanti Mbak Ines itu juga sama ya, dulu di LBME yang ngurusin virus-virusan begitu, dan kalau Mbak Ines juga ini pernah kolaborasi juga dengan Ekman. Itu singkat padat, monggo Mas Win cerita. Ini gimana sih sebenarnya Brin yang bertransformasi ini dan urusan Ekman yang jadi mendunia ini. Baik, terima kasih Mas Vanar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih ya, foto yang ditampilkan itu foto saya waktu masih muda, sama dengan Mbak Ines itu. Jadi kelihatan masih muda padahal sudah tidak lagi. Perlu saya ceritakan sebelumnya bahwa sejak tanggal 1 September tahun 2021 itu secara resmi, lima institusi besar yang ada di Indonesia itu bergabung dengan Brin. Jadi Kemen Ristek Brin ada otomatis yang kemudian juga berpindah ke Kemen Dikbud Ristek yang sekarang, tapi sebagian besar masih di Brin, lalu LIPI, BPPT, BATAN, dan LAPAN. Dan karena lembaga biologi molekuler Ekman sebelumnya merupakan bagian dari Kemen Ristek Brin, maka otomatis, secara otomatis LPM Ekman itu bergabung dengan Brin. Dan sejak bergabung dengan Brin, namanya berubah menjadi pusat riset biologi molekuler Ekman. Saya ditunjuk sebagai PLT, pelaksana tugas Kepala Pusat PRPM Ekman itu sejak kalau tidak salah tanggal 8 September. Malah pengumumannya waktu itu yang memberitahu Bu Ines. Mbak Ines, saya sendiri santai-santai saja, tahu-tahu ada WA dari Mbak Ines, kalau saya diberi mandat sebagai PLT Kepala Pusat PRPM Ekman. Lalu sejak saya bertugas, otomatis saya berusaha untuk mengenal Ekman secara lebih detail, terutama dari sisi manajemen. Karena salah satu yang waktu itu menjadi tugas dari Brin, antara lain juga melalui Kepala Brin, dan juga melalui Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Hayati, adalah yang terkait dengan manajemen Ekman. Jadi misalnya sejak awal sudah dipastikan bahwa Ekman itu akan dipindah ke Jibinong, jadi itu merupakan sebuah kenisayaan. Yang kedua, bahwa namanya berubah tadi, dan otomatis semua ketentuan dan peraturan yang terkait dengan manajemen di Brin harus diikuti oleh PRPM Ekman. Saya langsung mencoba melihat secara keseluruhan dan memang kemudian saya langsung mendapatkan beberapa poin yang saya pikir akan menjadi masalah besar ketika LPM Ekman ini kemudian terintegrasi ke dalam Brin. Yang pertama tadi, masalah gedung. Mengapa? Karena gedung LPM Ekman itu sebetulnya adalah milih RSCM. Jadi sebelumnya itu selalu ada kontrak peminjaman dengan pihak RSCM, dan sejak tahun 2016 kontrak peminjaman tersebut belum diperpanjang. Saya kurang tahu apakah kemudian selalu ada perbaikan, tapi yang jelas sejak Pak Dr. Terawan menjadi Menteri Kesehatan, itu sudah ada permintaan pengembalian gedung Ekman tersebut kepada Kementerian Kesehatan dalam hal ini kepada RSCM, Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo. Yang kedua ini terkait dengan SDM. Terus terang, saya cukup sering bekerja di sebuah institusi di luar negeri, misalnya waktu itu ada namanya GBF yang ada di Braunschweig, yang sekarang berubah menjadi Helmholtz Center for Infection Research, HCI, lalu juga pernah di CSIS di Barcelona, meskipun hanya beberapa bulan, pernah juga postdoc di, atau sebetulnya bukan postdoc ya, sebetulnya saya di sana diberi tugas untuk menyelesaikan beberapa masalah beberapa bulan di Murdoch University, lalu sempat ke tempatnya Mbak Ines di Lipotek di Canberra, hanya beberapa hari dan juga pernah selama beberapa minggu, yang agak lama 2 bulan ya, sekitar 2 bulan di Lombardi Cancer Center di Georgetown University. Dan selama saya di tempat-tempat seperti itu, termasuk juga di institut saya di Stuttgart pada saat itu, saya belum pernah melihat bahwa sebuah institusi riset dalam hal ini, berapa persen itu, hampir 3 per 4 atau 70 persen dari staffnya itu adalah pegawai honorer. Jumlah staff Ekman secara kelusuran itu adalah 155 orang, itu yang langsung pertama kali saya lihat karena itu saya sudah perkirakan bahwa itu akan menjadi sumber masalah. jumlahnya 155 orang, 42 di antaranya adalah peneliti, maaf, 42 di antaranya adalah ASN, dan sisanya adalah pegawai honorer, tenaga honorer. Jadi yang tenaga honorer itu jumlahnya 113. Dari 42 orang ASN yang ada di Ekman, penelitinya itu sebetulnya cuma 24. Penelitinya cuma 24. Tujuh orang itu bukan bagian dari BRIN, jadi mereka ada lima orang profesor, kelimanya bukan profesor di BRIN, jadi mereka berafiliasi misalnya dengan UNHAS, dengan UI, lalu ada juga yang sebelumnya merupakan bagian dari Kementerian Kesehatan, ada lima profesor, lalu dua orang doktor dari UI yang kemudian juga melakukan penelitian di Ekman. Yang 17 pun, kalau tidak salah yang doktor itu hanya, lupa saya persisnya ya, tapi ada sekitar 4-5 orang yang 7 bulan tersisa, jadi katakanlah yang doktor itu baru 12 atau 13, kira-kira seperti itu. Dan dari 115 tenaga honorer, 113 tenaga honorer, 71 di antaranya adalah tenaga honorer peneliti atau perisep. 35 S2, 5 orang S3, 31 orang S1. Itu yang langsung saya data, bahkan saya urutkan sesuai abjad, agar kalau misalnya ada update terkait masing-masing dari mereka, bisa segera saya update statusnya, katakanlah seperti itu. Oleh karena itu, pertama saya ingin ngomong masalah SDM dulu, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada di BRIN, bahwa semua tenaga honorer itu tidak bisa lagi bekerja di Ekman, karena berbasis pada kebijakan Ekman, dan juga berbasis pada peraturan yang berlaku, itu tidak boleh ada tenaga honorer di lembaga atau instansi pemerintah. yang diperkenankan cuma ada dua, PNS atau PPPK, pegawai pemerintah yang berbasis pada perjanjian kinerja. Hanya dua orang itu komponennya, tenaga honorer tidak diperbolehkan. Kebolehkan itu, karena itu sudah merupakan ketentuan dari atas, maka saya harus mencari jalan. Bagaimana supaya 113 orang ini, sebelum mereka kemudian diputuskan hubungan kerjanya, diputuskan kerakannya dengan BRIN dalam hal ini, mereka paling tidak sudah mendapatkan kemungkinan untuk melanjutkan kemungkinan sebagai peneliti, atau juga sebagai tenaga lainnya. Tadi saya sebutkan, ada 71 orang staff peneliti honorer, dan sisanya sebanyak 42 orang adalah tenaga keamanan, tenaga administrasi, tenaga kebersihan, dan juga teknisi. Jadi itu jumlahnya 42 orang. Jadi kalau di berita itu ada yang menyebutkan ratusan peneliti diberhentikan, atau bahkan ada yang mengatakan ribuan, itu semua adalah berita bohong. Karena saya tahu persis datanya. Hanya 71 orang. Dan dari 71 orang ini pun, ada beberapa yang sudah diterima di universitas, di Indonesia misalnya, atau juga di universitas di luar negeri. Jadi jumlahnya sudah berkurang. Kalau tidak salah, yang diterima di luar negeri itu ada lima orang. Baik itu sebagai mahasiswa S2, maupun sebagai mahasiswa S3. Jadi ada dua misalnya yang diterima di Oxford, satu di Melbourne University, satu di Nagasaki, dan satu orang lagi, wah ini saya lupa nih, satu orang lagi. Lalu ada juga yang di UI. Ada di UI, yang sudah, artinya mereka sudah diterima sebelumnya, sebelum ada pemutusan hubungan kerja. Lalu ketika kemudian ada rencana pemutusan hubungan kerja tersebut, otomatis harus diantisipasi bagaimana agar sebagian dari tenaga staff peneliti ini dapat masuk ke dalam mekanisme yang disediakan oleh BRIN. Yaitu pertama, misalnya, adalah mekanisme sebagai mahasiswa aktif, mahasiswa berbasis riset atau by research, yang kemudian didaftarkan ke universitas-universitas di Indonesia yang memiliki kerjasama dengan BRIN, dan juga memberikan kemungkinan untuk melakukan studi S2 maupun S3 berbasis riset. Sejauh ini sudah pernah didaftarkan, kalau tidak salah, 17 orang, artinya dari tadi, 71 tadi, ada 17 orang yang kemudian mendaftarkan, hanya 6 orang yang diterima. 4 orang di UI, 2 orang di UNHAS. Dan dari 5 orang S3, 1 orang sebetulnya sudah melewati masa bakti, karena sudah berumur di atas 65 tahun. Beliau tetap bekerja di ikman, karena memang keahliannya sebelumnya. Sudah berumur di atas 65 tahun. Jadi kalau menurut peraturan pegawai pemerintah pun, itu sebetulnya sudah harus pensiun. 4 orang tersisa, ada 3 orang yang kemudian mendaftar ke BRIN, 2 sebagai CPNS, 1 orang sebagai calon P3K, PPPK. Dan Alhamdulillah ketiganya diterima. Karena memang katakanlah ada semacam rekomendasi pada saat itu untuk memprioritaskan, katakanlah pegawai-pegawai ini, karena mereka sudah cukup lama bekerja di ikman. Jadi 3 orang dari 5 orang doktor diterima sebagai staff bin, 2 sebagai CPNS, 1 sebagai calon P3K, 1 orang saya belum tahu kelanjutannya, karena belum ada update juga dari teman-teman, dan 1 lagi karena memang sebetulnya sudah melewati masa bakti. Tadi dari yang tersisa, berarti dari 66, 17 mendaftar, 6 orang sudah diterima, prosesnya masih berlangsung sebetulnya, proses pendaftaran. Mengapa? Karena saya kemudian juga berkoordinasi dengan Dekan FKUI, baru saja juga ada pemilihan pada saat itu, saya kebetulan bertemu dengan beliau, langsung berkoordinasi, sehingga kemudian setiap kali ada kelanjutan dari program yang ada di UI itu, saya harapkan sebetulnya dari ex-tenaga honorer peneliti Dekman itu, mendapatkan sebagai mahasiswa S2 dan S3. Tapi sekali lagi, itu semua tergantung pada mereka sendiri. Jadi di luar kewenangan saya, tidak juga bisa memaksa untuk itu, yang saya bisa sarankan adalah kepada para pembimbing sebelumnya. Jadi mereka biasanya berada di bawah seorang PI tertentu, principal investigator tertentu, di LPM Ekman, dan saya anjurkan kepada para PI ini untuk mendaftarkan staff honorer-nya mereka, kemudian masuk ke mekanisme yang berlaku di BRIN, yaitu mahasiswa aktif untuk S2 maupun S3. Mengapa? Karena ketika status mereka merupakan mahasiswa aktif, kami kemudian bisa mengusahakan kepada Direkturat Manajemen Talenta di BRIN, di bawah kedeputuan SDM BRIN, SDM periset di BRIN, agar mereka kemudian dapat direkrut kembali sebagai asisten riset, riset asisten, sesuai dengan mekanisme yang ada, sehingga dalam hal ini, mereka akan diberikan kemudahan dalam biaya kuliah, SPP terutama dalam hal ini, risetnya akan dibiayai, karena itu kemudian menjadi tanggung jawab para PI-nya yang berada di BRPM Ekman, dan di samping itu, sebagai asisten riset, mereka akan mendapatkan, katakanlah, imbalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Yaitu sebagai asisten riset, perlu saya beritahukan, sebagai asisten riset, ototanaga honorer, itu maksimal hanya diperbolehkan 25 ribu per jam. Itu Mas Vanar Sukri bisa memastikan itu, bahwa di LIPI itu sudah berlaku, bahkan di beberapa kementerian lain itu juga sudah berlaku sejak cukup lama. Karena kalau seandainya misalnya, saya bekerja di sebuah kerjasama riset dengan Kementerian Kesehatan pada saat itu, dengan LIBANGKES pada saat itu, misalnya saya hanya didaftarkan sebagai pembantu peneliti. Itu maksimal. Itu pun sebetulnya kalau di LIPI sudah tidak berlaku-laku, sudah cukup lama. Jadi saya sejak tahun berapa ya, sudah hampir 7 atau 8 tahun itu, bekerja di Kesehatan Riset itu tanpa ada honor, karena memang tidak diperbolehkan. Honor terakhir, saya terima tadi dari LIBANGKES, karena mereka masih memberikan kemungkinan, tapi itu juga sudah cukup lama, beberapa tahun yang lalu. Sekali lagi saya berikan penjelasan, maksimal 25 ribu per jam, 8 jam per hari, berarti kira-kira dalam waktu satu bulan itu, mereka bisa mendapatkan maksimal 4 juta. Kata-kata sebagai uang saku. Jadi SPP atau biaya kuliah dibayar, bukan biaya siswa memang istilahnya, biaya kuliah dibayar, biaya riset otomatis akan ditanggung, karena semua risetnya pasti akan terkait dengan kegiatan riset yang ada di PRPM EGMAN, dan yang ketika ada kemungkinan direkrut sebagai asisten riset untuk mendapatkan timbalan sebagai asisten riset sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Mekanisme ini sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan yang selalu dikeluarkan tiap tahun, itu selalu diperbarui. Jadi sebagai orang pemerintah, mereka pasti akan mengacu pada peraturan-peraturan yang ada. Itu yang terkait dengan SDM. Untuk SDM yang lain, karena mungkin tidak akan semua diterima berbasis mahasiswa by research, saya kemudian juga berkoordinasi dengan RSCM. Langsung bertemu dengan Direktur Utama RSCM, Dr. Lis, beserta Dewan Direksinya, untuk pertama, tadi yang terkait dengan gedung dan lahan, Alhamdulillah, kemudian gedung dan lahan itu sudah diserahkan kepada RSCM. Bukan berarti, nanti akan saya ceritakan lebih lanjut, tapi sebelum lahan dan gedung itu diserahkan, saya dan tim di EPR BM EGMAN itu sudah mengupayakan agar ada MOU untuk riset translasional, artinya riset yang benar-benar nantinya dekat aplikasinya untuk pasien dengan pihak RSCM, dan MOU tersebut juga sudah ditandatangan oleh pihak BRIN dengan pihak RSCM. Itu ditandatangan sudah bulan Desember. Awal Desember itu sudah diperoleh, dan setelah itu kami serahkan melalui sebuah surat yang baru dilakukan awal tahun ini kepada RSCM bahwa kami menyerahkan kembali gedung dan lahan di gedung EGMAN itu kepada RSCM, namun berbasis pada MOU tadi, kami kemudian akan tetap mampu untuk atau diperbolehkan atau diperkenankan atau dapat menggunakan gedung yang sekarang dan juga sebelumnya ditempatkan oleh LPM EGMAN untuk melakukan riset-riset translasional yang saya sebutkan sebelumnya. Proses penetapan riset-riset ini masih berjalan, jadi buat saya semuanya belum selesai, meskipun di luar sana ribut, saya dan teman-teman di EGMAN sendiri sebetulnya selalu mencoba move on, katakanlah bahasa gaulnya, untuk mengantisipasi dan juga menyiapkan EGMAN ke masa depan, salah satunya tadi, dengan melakukan koordinasi dengan pihak RSCM untuk melakukan riset-riset yang sifatnya translasional. Seperti misalnya riset-riset yang terkait dengan kelainan darah, kelainan genetik pada manusia, seperti thalassemia, sickle cell anemia, sex 6PD, itu yang terkait dengan enzim, lalu juga misalnya terkait dengan Down syndrome, artinya nantinya bisa layanan pranikah untuk kemudian memberikan nasihat, katakanlah, atau memberikan konsultasi kepada mereka-mereka yang akan menikah berbasis pada karakteristik genetik dari individu-individu tersebut. Apakah kemudian ada kelainan, kalau misalnya ada kelainan, misalnya yang terkait dengan thalassemia, terutama yang terkait dengan thalassemia mayor, misalnya, maka kita bisa memberikan konsultasi bagaimana sebaiknya. Itu salah satu yang dicanangkan. Lalu ada juga rencana terkait dengan penyakit infeksi, misalnya juga untuk mendeteksi yang terkait dengan resesensi terhadap antibiotika, bahkan sekarang sedang berlangsung juga rencana uji klinisnya dengan pihak TNI untuk vaksin malaria, dan itu juga otomatis akan dilakukan bersama dengan RSCM, karena mereka yang sudah memiliki PPUK, jadi merupakan satu-satunya institusi yang, atau salah satu institusi yang kemudian dapat melakukan uji klinis. Ekman sendiri tidak boleh karena mereka tidak punya tim dokter, jadi harus dilakukan oleh rumah sakit, otomatis kami juga harus bekerjasama dengan pihak rumah sakit. Itu contoh-contoh beberapa kemungkinan yang akan kami elaborasi ke depan bekerjasama dengan RSCM, dan di samping itu, karena adanya kegiatan-kegiatan tersebut di atas bersama RSCM, maka terdapat kemungkinan juga bahkan dari staf Ekman sebelumnya, baik itu staf administrasi, maupun keamanan, administrasi, bersihan, dan juga staf peneliti dapat direkrut oleh RSCM, sesuai dengan kebutuhan otomatis. Kami tidak bisa menjamin bahwa semuanya akan terekrut, tapi semuanya ada kemungkinan mereka direkrut berbasis pada kegiatan yang kemudian akan didesain bersama dengan pihak RSCM. Itu perkembangan yang terkait dengan SDM, sebagian juga sudah kami sampaikan kepada Biro Kapuk, kami menyebutnya Biro Komunikasi Publik, Umum, dan Kesekretariatan, ini yang terkait dengan SDM-SDM administrasi terutama, yang sebelumnya juga merupakan tenaga honorer, sebagian juga saya coba ajukan kepada Deputi Infrastruktur Research dan Inovasi, karena beberapa dari mereka juga sudah memiliki kemampuan untuk melakukan deteksi maupun whole genome sequencing, tapi semuanya masih berproses, sehingga hingga saat ini kami belum bisa memastikan apakah semua SDM-nya tersebut kemudian dapat terakomodasi di mekanisme-mekanisme yang kemudian dielaborasi tadi. Tapi yang jelas, nantinya berbeda dengan rencana sebelumnya, waktu itu sudah dipastikan, sudah difonis pada dasarnya, bahwa Ekman harus pindah ke Cibinong. Tapi dengan mekanisme-mekanisme tadi yang sudah saya sebutkan, beberapa staff Ekman kemudian akan tetap dapat melakukan aktivitasnya di gedung yang sekarang ini, dan di samping itu nanti juga akan ada riset-riset maupun juga layanan yang dapat dilakukan bersama, bekerja sama dengan RSCM maupun dengan FKOI, karena kami juga merencanakan pusat kolaborasi riset di UI. Meskipun kami belum tahu persisnya, tapi pemimpinnya nanti dari pusat kolaborasi riset adalah seorang profesor dari UI, dan juga bekerja di RSCM, jadi kemungkinan besar pusatnya bisa diseletakkan di gedung Ekman yang sekarang. Sehingga otomatis tidak semua fasilitas yang akan ada di sana akan dipindahkan ke Cibinong. Misalnya, di sana sudah ada fasilitas PSL-3, rencananya bahkan fasilitas PSL-3 itu akan dihibahkan. Jadi kami, PRBM Ekman, RSCM sudah berkoordinasi juga dengan Deputi Infrastrukturis dan Inovasi, apakah ada beberapa fasilitas yang ada di sana dapat tetap ditinggal di sana, karena kemungkinan kalau dipindah ke Cibinong pun akan tidak ada manfaatnya, katakanlah seperti itu, atau manfaatnya akan berbeda dalam hal ini jauh lebih kecil dibandingkan kalau seandainya alat atau fasilitas tersebut tetap berada di gedung PRBM Ekman yang sekarang ini. Sebagai contoh, di sana ada Transformation Electron Microscope, TEM, itu juga akan ditinggal, gedung PSL-3 akan ditinggal, kemungkinan besar juga fasilitas uji hewan akan ditinggal, karena di sana juga mampu untuk melakukan beride, hewan uji, lalu juga ada fasilitas PSL-2 maupun alat yang sangat besar, yang ukurannya kira-kira sebesar angkot, itu kelihatannya juga akan ditinggal, karena di Cibinong, saya kira belum ada ruangan yang dapat menampung alat tersebut, dan rencananya itu juga akan kemudian digunakan bersama dengan pihak RSCM, jadi semuanya masih berproses. Saya tidak bisa memberikan kepastian sampai sekarang apa saja yang akan ditinggal, tapi kami selalu melakukan negosiasi dengan Deputi Infrastruktur Research dan Inovasi, Pak Dr. Rian Rianto, yang merupakan juga alumni IAB, agar sekali lagi tidak semua harus dipindahkan ke Cibinong. Tapi yang jelas, alat-alat seperti yang terkait dengan whole genome sequencing, beberapa alat yang terkait dengan PCR, atau artificial itu akan dipindahkan ke Cibinong. Jadi saya sudah berbicara masalah SDM, saya sudah berbicara masalah aset dan gedung, serta peralatan yang ada di dalamnya, dan sejak gedung tersebut dan lahan tersebut dikelola oleh RSCM, nantinya masalah keamanan dan kebersihan itu akan ditanggung oleh RSCM. Untuk listrik dan air, untuk tahap ini, tahap awal, ini sudah berkoordinasi juga dengan Biro Kapuk, KPUK, bahwa listrik dan air itu sudah kemudian untuk sementara akan ditanggung oleh mereka, karena jumlahnya cukup besar per bulannya, bagaimana kelanjutannya nanti merupakan bagian dari PKS yang akan disusun bersama dengan pihak RSCM sebagai pemilih lahan dan gedung. Yang ketiga, ini terkait dengan program. Karena jumlah SDM-nya sekarang otomatis jauh berkurang, jadi kalau tadi dilihat jumlahnya 7 yang non-BRIM, lalu 17 BRIN ditambah saya, jadi 18 ditambah 7 hanya 25 orang, kemungkinan besar akan bertambah dengan 6 orang asisten riset, jadi hanya 31, tapi kami masih menunggu kemungkinan nanti SDM yang masuk ke Ekman, terutama dari teman-teman peneliti yang sebelumnya merupakan bagian dari Litbangkes misalnya. Jadi mereka sudah biasa bekerja di Jakarta, di Jalan Percitakan Negara, di gedung yang dulu, ada kemungkinan bahwa beberapa dari mereka mungkin bisa bergabung ke Ekman juga, karena proses pemetaan SDM-Eptek itu masih berlangsung, dan sebelumnya sudah berlangsung, tapi belum dipastikan, karena beberapa organisasi riset ini belum ada, misalnya organisasi riset kesehatan itu belum terbentuk, sehingga nanti setelah organisasi riset kesehatan terbentuk, pemetaan SDM, terutama juga pemetaan SDM yang nantinya akan bergerum dengan Ekman dapat dilakukan. Terdapat pula kemungkinan, karena saya juga sudah berkoordinasi juga dengan beberapa pusat riset yang sekarang ini di bawah naungan organisasi riset kesehatan pengetahuan hayati, ada kemungkinan juga di antara mereka mungkin yang kemudian akan bergabung ke Ekman sesuai dengan passion mereka, sesuai dengan keahlian mereka, dan untuk mengatasi bahwa mereka kemudian tidak berkenan misalnya karena faktor rumah tinggal yang misalnya lebih dekat ke Cibinong, maka otomatis nanti di Cibinong sehingga otomatis teman-teman tersebut dapat bergabung dengan PRPM Ekman namun melakukan risetnya di Cibinong. Bahkan ada juga teman-teman PRPM Ekman sekarang yang saya minta bantuan untuk membangun beberapa lab di Cibinong untuk mengantisipasi tadi, kemungkinan ada SDM-SDM terutama yang sejauh ini, terutama di LIPI atau juga di BBPT misalnya, yang tetap ingin melakukan riset-riset di bidang bioteknologi kesehatan atau di bioteknologi kesehatan, namun memiliki keengganan untuk harus pergi ke Jakarta. Karena perjalanan ke Jakarta dari Cibinong bukan merupakan perjalanan yang menyenangkan, saya kalau ke sana itu pulang pergi habis 4 jam, 2 jam pergi, 2 jam pulang, saya kira bagi sebagian orang pasti tidak menyenangkan, sehingga oleh karena itu kami coba untuk sediakan kemungkinan bekerja bagi PRPM Ekman, namun laboratoriumnya dan juga ruang kerja mereka nantinya akan berada di Cibinong. Programnya sendiri, sebentar ya program. Ya, ini sudah berapa menit? 40 menit ini, Mas. Oke, satu lagi yang terkait dengan program. Ada satu lagi yang terkait dengan program. Yang pertama ini terkait rumah program. Jadi kalau di BRIN sekarang atau di bawah organisasi riset, biasanya akan ada rumah program. Kami dari Ekman, PRPM Ekman, tepatnya sudah mengusulkan dua rumah program. Yang satu, rumah program penyakit infeksi, apapun itu jenis penyakit infeksinya, bisa dari parasit, bisa dari bakteri, bisa dari virus. Lalu yang kedua, karena ini masih dalam keadaan atau kondisi COVID-19, pandemi COVID-19, maka akan ada pula riset-riset yang terkait dengan COVID-19. Itu dua rumah program yang sudah kami usulkan. Nantinya diharapkan koordinatornya juga dari PRPM Ekman, dan sebetulnya juga sudah setuju oleh Pak Handoko, Pak LTH, namun realisasinya otomatis pasti akan masih menunggu organisasi riset yang terbentuk. Jadi kebijakannya nanti juga tergantung pada kepala organisasi riset yang ditunjuk atau yang terpilih. Kira-kira demikian, Mas Farnad yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih. Saya membuka pertanyaan, seharusnya diperlukan. Oke, Pak Tunuan ini, Mas Win telah menjelaskan sangat detail ya, transformasi dari Ekman masuk ke BRIN ini, sebenarnya tadi di Ketok Palu, 1 September 2021 yang lalu, Mas Win. dan dari sisi SDM, tadi saya mencatat ini ada beberapa poin ya, ada masalah kelembagaan dan aset, termasuk gedung, kemudian ada SDM, kemudian rumah program dan tema-tema riset, dan yang terakhir tadi, dan lain-lain itu termasuk tadi ya, kalau harus kerja di Jakarta, dan sebagainya. Tapi sebelum kita diskusi dan tanya-jawab dengan teman-teman yang lain, Bang Oni sudah mencatat banyak sekali pertanyaan itu ya, tapi sabar dulu Bang Oni ya. Kita minta Mbak Ines dulu nih, karena Mbak Ines ini pernah kerja sama dengan Ekman, 7 tahun atau berapa lama ya, relatif lebih banyak, sampai beliau akhirnya dipindah ke Australia, karena beliau tetap meneliti tentang virus, ini gimana ceritanya, tapi teman-teman mungkin sering mendengar nama Mbak Ines, tapi kita perlu tahu juga ini, moga Pak Subokom perkenalkan secara singkat, siapakah Mbak Ines ini? Baik, terima kasih Pak Agus Farnan Zukri, beliau adalah Dr. Ines Irene Katerina Atmasukarto, PhD, yang lahir 8 Oktober yang lalu, merupakan seorang biolog di bidang mikrobiologi endovid. Mbak Ines begitu biasa dipanggil, terkenal karena telah meneliti jamur endovid sebagai penyembuh kanker. Mbak Ines Atmasukarto adalah peneliti vaksin dan doktor di bidang biokimia dan biologi molekuler di Universitas Adelaide, Australia, tempat beliau menempuh pendidikan S1 sampai S3-nya. Mbak Ines saat ini merupakan seorang pejabat eksekutif yang tertinggi atau CEO dan pejabat saintifik tertinggi, CSO, di Lipotek, Australia, yang merupakan perusahaan rindisan di bidang bioteknologi yang berpusat di Kanbera, Australia. Mbak Ines juga merupakan perempuan ilmuwan Indonesia pertama dan satu dari lima ilmuwan dunia yang menerima UNESCO L'Oreal Fellowship for Women in Science pada tahun 2004. Mbak Ines juga beberapa kali mendapatkan penghargaan internasional. Selain UNESCO L'Oreal Fellowship for Women in Science juga mendapatkan Australian Alumni Award for Research and Innovation dan tentu saja Anugerah IPDEC Peneliti Wanita Indonesia. Demikian sekilas tentang Mbak Ines. Kami persilakan, Pak Agus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan Bapak-Ibu yang ada di sini, saya yakin pernah mendengar nama Mbak Ines. Mbak Ines, di tengah-tengah liburannya, silakan nih, mohon pertambahan informasi. Tadi dari Mas Win yang cerita existing condition, Ekman yang harus dipasuk ke BRIN. Nah, dulu ini seperti apa sih Ekman yang ketiga Mbak Ines ini pernah kerjasama dengan lembaga Ekman ini? Monggo, Mbak Ines. Thank you, thank you. Selamat malam dan thank you dikasih kesempatan untuk ngobrol-ngobrol. Sebenarnya pertama saya mau menyatakan bahwa Mas Win ini mendapat pekerjaan yang most unpleasant. karena menurut saya ini menjadi orang yang harus merombak suatu organisasi itu bukan suatu hal yang mudah. So, I feel very sorry that you have to do this really difficult job. Saya dan Mas Win, we go back a long time ya. Saya dan Mas Win itu pernah share lab, pernah share office ya. Jadi, saya tahu benar bahwa watak Mas Win yang pastinya ingin mencari jalur yang terbaik. Sebenarnya saya kebetulan itu memang bukan pernah menjadi peneliti plat merah ya tadi ya Pak ya bilangnya ya. Saya juga pernah menjadi peneliti plat merah bersama Mas Win. Dan sekarang itu walaupun tidak ada di Cibinong, tapi tetap aja kok setiap hari itu rasanya itu wira-wiri di WA Group yang ada di Indonesia. Ya, kebetulan tadi sore juga meeting dengan teman-teman Ekman dan Dr. Liz dari RHDM seperti tadi yang diceritakan Mas Win untuk memetakan program. Tapi kembali kepada ini pemasalahan sebelum menjawab pertanyaannya tadi, saya sebenarnya mau menyatakan kenapa saya ikut diskusi soal ini. Pertama karena saya concern dengan apa yang akan terjadi di Ekman mengingat saya melihat bahwa Ekman adalah salah satu lembaga penelitian biomedis terbaik di Indonesia. Ekosistem yang terbangun oleh Prof. Sangkot dari tahun 1992 adalah ekosistem yang keras dunia ya. Bisa dibilang terbukti dari publikasi yang ada, terbukti dari kerja sama internasional yang ada, terbukti juga bahwa di situ saat ini ada dua kerjasama yang sangat besar dengan CDC Amerika dan juga dengan Oxford melalui program Ekru, sehingga kita bisa tidak diragukan ekosistem penelitian yang ada di situ. Jadi pada waktu itu, pada saat terjadi pemberitaan dari Mas Arief di Kompas, tentunya saya concern dengan brain drain. Saya juga melihat teman-teman saya di Ekman ini resah juga. Dan saya menyadari bahwa keresahan itu akan berpengaruh pada kinerja ya. Siapa sih yang bisa kerja dengan optimal kalau resah terhadap masa depannya. Salah satu hal yang membuat saya pada waktu itu ada gak sekonsen, karena berita yang ada adalah bahwa seluruh peneliti dan seluruh alat akan dipindahkan ke Cibinong. Sedangkan saya mengangkat satu aspek adalah bahwa penelitian biomedis yang paling optimal adalah apabila attach pada suatu rumah sakit. Jadi sebenarnya kepeletakan dari Ekman yang dekat dengan RSTM itu adalah advantage yang sangat baik untuk Ekman, untuk penelitian biomedis di Ekman. Tetapi tadi sore juga saya dengar dari Dr. Liz, dan ini tadi sudah ditegaskan kembali oleh Mas Win, bahwa tidak semua orang harus pindah ke Cibinong, dan tidak semua alat akan dipindahkan ke Cibinong. Jadi ini sebenarnya terlihat bahwa berita yang awal itu mungkin masih banyak sedang dilakukan, obviously dari apa yang dikatakan Mas Win, sedang dalam minggu ini banyak sekali terjadi diskusi untuk mencari jalur keluhan yang optimal. Kebetulan saya dua atau tiga kali ikut meeting dengan tim dari Ekman dan dengan RSTM. Jadi obviously ini kondisinya masih dinamis dan masih sedang dicari jalur keluar agar tidak terjadi keresahan. Sehingga mudah-mudahan keresahan yang ada pada teman-teman di Ekman itu bisa teratasi. Ada dua hal yang tadi dikatakan oleh Mas Win yang mungkin ingin saya angkat untuk didiskusikan. Yang pertama adalah soal staff yang honorer, bahwa di situ 70% staff, tadi Mas Win bilang itu sifatnya honorer. Tetapi saya juga mau membandingkan mungkin dengan situasi yang saya tahu di Australia, bahwa sebenarnya staff yang tetap di institusi penelitian itu sebenarnya yang tenure, jadi yang pegawai tetap itu sebenarnya sedikit. Sebagian besar dari peneliti yang saya tahu pasti di Australia, itu sifatnya itu, saya nggak tahu apakah dinamakan honorer ya, tapi mereka itu didiayai oleh grant. Jadi mereka itu kontrakan, kontrakan dua tahun, tiga tahun, lima tahun tergantung dari grant. Jadi bukan pegawai tetap. Jadi bahwa sebagian besar dari staff itu tidak merupakan pegawai tetap, itu mungkin bukan sesuatu yang aneh. Bahkan kalau di Australia, itu menjadi keresahan. Karena peneliti itu merasa mereka tidak memiliki kepastian ya, karena setiap lima tahun harus apply grant untuk bisa mendapatkan gajinya gitu. Jadi, apa namanya, mungkin itu bukan sesuatu yang tidak lazim. Itu satu. Kedua, yang interesting menurut saya adalah bahwa, ini tadi, yang staff yang disekolahkan, kemudian setelah itu menjadi research assistant. Nah, ini sebenarnya agak juga berbeda dengan yang akan terjadi di luar negeri. Salah satunya kenapa? Itu karena, kalau di, yang saya tahu adalah bahwa mahasiswa itu sepenuhnya memiliki intellectual property-nya. Sehingga, kalau, sedangkan kalau kita adalah pegawai, intellectual property yang kita miliki itu otomatis menjadi milik dari institut. Karena kita digaji. Nah, ini dari segi intellectual property akan menarik, karena si RE ini adalah mendapat gaji. Jadi, intellectual property ini milik siapa nih? Milik si student atau milik yang memberi gaji. Ini agaknya, karena setahu saya, kalau kita menjadi RE, kita tidak bisa menggunakan data itu sebagai mahasiswa. Karena sebagai mahasiswa, data itu adalah milik kita sendiri dan milik pikiran kita sendiri. Sedangkan sebagai RE, kita biasanya melakukan penelitian atas arahan dari PI kita. Jadi, ini mungkin adalah sesuatu yang sedikit unik yang akan dilakukan di sini. Untuk kedepannya, terlihat dari diskusi-diskusi yang tadi kebetulan saya bisa ikut dengan teman-teman di Ekman dan Dr. Liz, itu bahwa memang fokus dari yang sedang dicari adalah bagaimana membuat suatu pusat translasional, jadi di mana penelitian ini akan lebih fokus kepada pasien dan bagaimana meningkatkan kualitas dari pelayanan yang diberikan kepada pasien. Jadi, mungkin dari semua kegaduhan sekarang akan keluar suatu program yang lebih baik. Tetapi, it's a big experiment ya. Satu. Kedua, kita kehilangan legasi ya. Bagaimanapun Ekman ini adalah legasi Indonesia dan dengan terjadinya perombakan ini, kita kehilangan suatu legasi yang besar. Jadi, ada pro, ada kontra sih kalau saya lihat. Kalau saya sih, yang saya sayangkan adalah bahwa ekosistem yang sudah terbentuk, sudah terjaga, tim-tim yang sangat kuat, yang sudah terbentuk dan terjaga, ini akan terputus-putus ya. Sehingga ini nanti mungkin harus dibangun kembali. Mungkin sekian, Mas, komentar dari saya. Oke, makasih Mbak Ines. Ini ada dua pertanyaan ke Mas Min ini, kekhawatiran Mbak Ines juga ya. Tentang tadi masalah honorer, kemudian ada interkwala properti, juga tentang masalah akan hilangnya legasi Indonesia di dunia global tentang hilangnya Ekman ini. Mungkin Mas Kewin bisa langsung menjawab. Ya, bisa langsung menjawab. Jadi, semuanya otomatis dilakukan berbasis pada peraturan yang berlaku di sebuah negara. Yang terkait dengan tenaga honorer ini. Saya bisa katakan, misalnya pada saat saya melakukan studi S2 maupun S3, memang yang memiliki posisi tetap itu sedikit. Di institut saya, misalnya, kira-kira jumlah staff keseluruhan itu ada 40 di sebuah institut. Baik itu ketika S2. S2 itu saya bukan di universitas ya, di institut, di luar universitas. Jadi, institut pemerintah, separuh pemerintah, separuh swasta. Dan di sana juga tenaganya itu yang tetap itu hanya beberapa orang. Jauh lebih sedikit, mungkin maksimal 5 orang dari 40 orang tadi. Sisanya memang boleh dikatakan tenaga honorer. Tapi, tenaga honorer itu pasti terkait dengan sebuah kontrak dan mereka rata-rata merupakan mahasiswa. Misalnya, mahasiswa S3, terutama kalau yang kemudian dibayar melalui sebuah proyek itu adalah mahasiswa S3. Sedangkan untuk mahasiswa S2 biasanya hanya diberi uang makan. Saya dulu hanya diberi uang makan siang. Tapi di sana saya berhak melakukan riset, dibimbing bebas biaya di institusi di luar universitas. Dan kemudian mendapatkan gelar. Waktu S3, teman-teman saya yang S3 itu kemudian memang selalu terkait dengan riset, tapi pada saat yang sama, mereka merupakan mahasiswa aktif di sebuah universitas. Sebagai mahasiswa S3 dalam hal ini. Sedangkan sisanya merupakan postdoc atau visiting scientist. Mekanisme semua itu juga disediakan oleh BIN. Mekanisme sebagai postdoc, mekanisme sebagai visiting profesor, visiting scientist, sebagai mahasiswa aktif S2 maupun S3. Bahkan BIN sudah sebetulnya, saya tidak ingin memihak kepada BIN secara spesifik, saya hanya menyampaikan apa yang memang disediakan oleh BIN. Bahkan untuk mahasiswa S2 pun disediakan kemungkinan. Bukan sebuah kemewahan yang dulu saya terima pada dasarnya. Sudah diberi kebebasan membayar uang kuliah. Kalau saya dulu harus membayar sendiri, sudah diberi kekesehatan biaya riset, saya dulu juga bebas biaya riset, plus imbalan sebagai asisten riset. Jadi itu sebetulnya merupakan sebuah kemewahan bagi seorang mahasiswa S2 atau S3 yang nantinya ingin bergabung ke suatu pusat riset tertentu di bawah BIN. Itu sebuah kemewahan menurut saya. Mereka kemudian misalnya sudah S2, malah dianjurkan langsung masuk ke S3, masih dengan dukungan dari BIN untuk biaya kuliah maupun biaya risetnya, dan ketika lulus mereka memiliki kesempatan untuk diangkat menjadi ASN peneliti. Boleh dikatakan kalau menurut keterangan dari yang terkait, deputi terkait atau bahkan Pak Andoko sendiri akan mendapatkan prioritas. Jadi semuanya tergantung masing-masing kemudian. Apakah mereka mau memanfaatkan menganasme itu atau tidak. Lalu yang terkait dengan hak kekayaan intelektual. Ketika saya dulu bekerja di institusi di luar universitas, apapun yang saya temukan itu milik institusi tersebut. Mengapa? Karena biaya risetnya dari mereka, pembimbingnya dari mereka, dan itu nantinya akan sama dengan yang berlaku di BIN. Biaya riset dari BIN, pembimbing dari BIN, mereka juga mendapatkan imbalan sebagai asisten riset dari BIN. Semuanya nanti tergantung negosiasi dalam hal ini dengan pihak universitas. Terkait dengan masalah IP tadi. Saya mungkin masih harus perlu, kalau yang terkait dengan Iman, berarti saya harus bicara dengan dekan FKUI, karena biasanya kami mendiskuskan hal-hal tersebut secara langsung. Atau kalau dulu dengan IPB, kami juga pernah proses ketika mahasiswanya kemudian akan memasukkan IP. Kamu kan kerja di BIN, saya kerja di LIPI pada saat itu. Biaya risetnya dari LIPI, pembimbingnya dari LIPI. Pembimbing kamu yang di universitas politik, katakan cuma ngasih masukan. Pada dasarnya seperti itu. Kok IP-nya mau diambil universitas? Apakah itu secara etik, katakanlah atau secara regulasi, akan dalam hal ini sesuai dengan aturan. Universitas sudah dibantu dalam hal ini dengan memberikan kesempatan mahasiswanya untuk melakukan studi S2 atau S3. Tapi sekali lagi, semuanya masih merupakan bagian dari negosiasi dengan pihak universitas, misalnya dengan PHUI, atau nantinya juga dengan pihak Universitas Hasanuddin yang sudah memiliki mahasiswa dari tim di Ekman. Tapi sekali lagi, pada dasarnya, semuanya ditanggung oleh BIN ya tadi, dari sisi studinya. Kecuali nanti pembimbing, salah satu pembimbing lainnya dari pihak universitas. Gitu. Kira-kira demikian jawaban dari saya. Yang tadi Ekman yang akan pindah ke Cip Dinong ini. Tadi sudah saya jawab ya, bahwa tidak semua fasilitas akan ada di sana, akan dipindahkan, jadi masih akan tetap cukup banyak yang berada di sana, bahkan saya minta para penelitinya untuk langsung mengidentifikasi, karena saya kan tidak tahu persis ya, alat-alat apa saja yang dibutuhkan untuk kegiatan mereka, misalnya yang tadi yang terkait riset, terkait kelainan darah, atau kelainan sel, apa saja yang kalian butuhkan, tolong di-lease, nanti akan saya negosiasikan dengan Deputi IRI. Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi, supaya alat tersebut tetap berada di gedung Ekman yang sekarang, agar nantinya juga digunakan bersama dengan RSCM. Oke, tapi dari sisi ini mas, saya kita lanjutkan diskusi kita ya, dari sisi SDM kan jumlahnya, nanti pusat riset yang Ekman ini, jumlahnya jauh berkurang dibandingkan yang dulu. Iya, jauh berkurang. Itu saya kira itu merupakan tantangan juga bagi para PI-nya. Sebelumnya mereka bisa merekrut orang, tapi dengan cara yang sebetulnya tidak sesuai aturannya. Mas Vanar sendiri tahu persis aturan dilipi pada saat itu seperti apa, dan juga tidak dilipi sebetulnya. Itu aturan negara. Aturan negara sudah pasti tidak boleh ada tenaga honorer. Jadi itu yang boleh dikatakan harus saya antisipasi sejak awal. Bahkan sejak pertama kali saya masuk di sana, saya langsung tahu ada 113 ini yang honorer. Saya sudah langsung mulai berpikir mencari skenario-skenario yang memungkinkan agar mereka kemudian dapat direkrut kembali atau mendapatkan kemungkinan bekerja, namun masih tetap terkait dengan Ekman. Tadi pernyataan Mbak Ines ke Mas Win ini. Mas Win dapat tugas sangat berat ini dari Pak Kepala Brin. Kalau beberapa kapus yang ngumpung ke saya memang begitu. Karena mereka hanya mengurusi yang existing dan permasalahan yang terkait dengan SDM yang ada. Tidak ada masalah perpindahan, meskipun ada juga. Perlu diketahui juga bahwa ada peralatan yang nantinya misalnya akan berpindah dari lab-lab di pusat riset bioteknologi ke gedung yang baru. Dan perlu juga saya jelaskan bahwa yang kehilangan SDM itu bukan Ekman. Lab saya kehilangan. Kami juga sudah mendidik SDM tenaga honorer, tapi karena mekanisme yang berlaku, pada saat itu mereka bisa dibayar hanya sebagai tenaga pembantu penelitian dari Rp25.000 per jam. Kami masih mengikuti aturan, tapi kemudian karena tidak ada kegiatan dan juga skenario-nya berubah, harus menjadi mahasiswa aktif, otomatis mereka terpaksa harus berhenti. Jadi bukan hanya orang-orang Ekman saja yang kehilangan SDM. Lab saya kehilangan SDM. Apa banyak itu, Pak Srin? Kenapa? Kenapa banyak? Oh, ada banyak. Lab BSL-3 yang di biotek saja kegiatan SDM yang sudah terlatih. Jadi yang menderita itu sebetulnya bukan hanya Ekman. Kami semua dalam tanda petik menderita, karena kami kehilangan SDM-SDM yang sebenarnya sudah kami latih selama beberapa tahun, tapi bagaimanapun kami harus mengikuti aturan yang berlaku, yaitu bahwa yang dapat direkrut sebagai asisten riset adalah yang bersatu sebagai mahasiswa aktif. Itu merupakan pekerjaan yang berat, karena otomatis kami kadang-kadang masih harus melatih dari nol lagi. Sama juga pada dasarnya dengan para PA yang di luar negeri sana, kalau mereka kemudian mendapatkan mahasiswa S2 atau mahasiswa S3 yang baru, kayak saya dulu misalnya, mungkin awal-awalnya mereka perlu melatih saya, sebagai mahasiswa pada saat itu. Tapi kan setelah itu dibiarkan jalan sendiri. Paling hanya diskusi yang terkait dengan kemajuan risetnya seperti itu. Jadi sebetulnya saya tidak terlalu heran dengan mekanisme yang berlaku, karena saya sendiri mengalami. Sebagai mahasiswa aktif yang bekerja di institusi-institusi riset di, pada saat itu ya di rata-rata di Jerman, kira-kira seperti itu. Oke, makasih penjelasannya ini. Mbak Ines, mau ada tanggapan balik atas penjelasannya Mas Win, Mbak Ines? Iya, ini soal melatih tenaga honorer, kemudian melihat mereka pergi, itu sebenarnya saya melihat itu sebagai waste of time and money ya, karena kita harus mengulang kembali dari awal. Memang benar kalau misalnya mahasiswa, seperti tadi Mas Win bilang ya, kita melatih mahasiswa, tapi itu kan beda. Mahasiswa itu tenaga yang free. Artinya kan kita nggak membayar mereka gaji kan, karena mereka mahasiswa kan. Beda dengan tenaga honorer yang merupakan pegawai kita, di mana kita sudah membayar mereka gaji, kemudian kita mentraining mereka, kemudian mereka pergi mungkin kerja di KLB, atau di Sanbe, atau di mana, sehingga Brin menjadi pusat pelatihan tenaga yang highly skilled, tetapi Brin tidak menikmati sendiri tenaga highly skilled orang-orang tersebut, yang sudah dengan susah payah ya, kita latih. Karena kan seperti Mas Win tahu ya, pekerjaan yang kita lakukan adalah highly technical, sehingga nggak mudah juga mentraining orang baru. Ini sebenarnya bukan hanya di Brin ya, saya melihat hal itu juga terjadi di biofarma, itu sama juga gitu. Sehingga saya melihat itu adalah salah satu sumber ketidak efisiensian, sehingga juga terjadi turnover yang sangat besar, dalam semua proyek di mana saya kerjasama, mau dengan Eggman atau dengan biofarma, turnover orang itu artinya setiap dua tahun, kita harus mulai lagi dari nol, training orang baru gitu kan, mereka datang mungkin, kalau kebetulan dalam kerjasama ini, datang ke Australia, kita training kembali, sehingga there's so much wasted time di dalam proyek-proyek tersebut ya, it's not a personal criticism to you, right? Ini kan memang, ini adalah sistem-sistem yang, itu sistem yang tidak optimal. Tapi mungkin bisa juga dilihat dari sisi yang lain ya, bahwa selain kita menjalankan risetnya, katakanlah nanti akan ada publikasi, atau ada kekayaan ilmiah, yang kemudian dapat diperoleh dengan, dalam tanda petik mempekerjakan mahasiswa tadi, pada saat yang sama itu sebetulnya kita mendidik SDM. Sama seperti di universitas ya, saya dulu misalnya ya, bekerja di GPF, mereka dengan rela katakanlah melepaskan saya setelah saya lulus, katakanlah seperti itu. Padahal saya sudah kenal orangnya, mereka juga senang bekerja dengan saya, tapi kenyataannya kemudian bahwa saya harus pergi. pada saat itu karena saya memutuskan pulang ke Indonesia misalnya. Ya, itu benar, tapi itu harus menjadi... Memang perlu, perlu tenaga ekstra, perlu pemikiran ekstra, untuk kemudian mendidik mereka, tapi saya pikir itu juga merupakan bagian dari sebuah institusi riset ya, katakanlah mungkin penelitiannya tidak kemana-mana, kecuali paper, yang katakanlah bisa saja tidak termanfaatkan sama sekali, hanya menjadi bagian dari ARSIP, tapi pada saat yang sama, kita sudah menciptakan SDM yang mudah-mudahan nantinya bisa bermanfaat, apakah dia kemudian bekerja untuk BRIN, atau bekerja untuk swasta misalnya. Selama mereka kemudian dapat mengkontribusikan ilmunya, berbasis pada apa yang sebelumnya sudah dilakukan para pembimbingnya di BRIN, di EGMAN gitu misalnya. Kira-kira cara pandangnya bisa seperti itu juga. Itu sangat holistik, tapi kalau kita berpikir kepada produktivitas dari lembaga kita sendiri, mungkin ini menjadi satu hambatan juga ya. Satu lagi, tadi juga selupa aku mau angkat ya, soal pegawai yang sekarang mereka, tanda kutip, dipaksa untuk sekolah, tanda kutip ya, sehingga mungkin memungkinkan mereka terangkat menjadi ISTEN nanti, melalui sistem yang ada. Ini dengan tadi Mas Nguyen sempat menyebut, ada 4 juta ya, honor mereka. Maksimal ya. Maksimal ya, maksimal 4 juta ya. Kalau ini untuk yang masih muda, mungkin masih bisa oke, tapi ini mungkin menjadi suatu pilihan yang tidak wajar untuk orang-orang yang mungkin mereka memang baru S1, tetapi sudah 20 tahun memiliki skill yang optimal ya. Dan mungkin mereka tidak mungkin mengambil opsi ini karena mereka punya keluarga dan hal lain. Jadi, it's also difficult ya, ini on paper itu kelihatan bagus, tetapi in reality ini mungkin sulit juga untuk beberapa, untuk beberapa orang juga. Again, I don't have the, apa namanya, ini apa namanya, tidak ada jawaban yang mudah ya, karena tentunya ini semuanya adalah mencari kompromi ya. Ya, tapi yang jelas itu tadi, karena saya juga menyadari ya, sebagai contoh saya kenal salah seorang dari mereka sudah, kalau orang Jawa bilang sudah sepuh ya, sudah berumur, tapi merupakan salah satu, salah seseorang yang ahli dalam hal kultur virus misalnya. Oleh karena itu, ketika ada masalah-masalah tersebut, sekali lagi, selain mekanisme yang diberlakukan di BRIN, saya mencari mekanisme yang lain, misalnya bekerjasama dengan RSCM, sebagai contoh. Jadi, pintunya yang saya coba masukin tidak hanya satu, langsung beberapa gitu. Hasilnya bagaimana, saya belum tahu, karena semuanya masih berproses. Berproses, ya. Pada akhirnya kita nanti akan melihat dua atau tiga tahun dari sekarang ya, bagaimana hasil dari eksperimen yang besar ini ya, karena kita punya track record dari Ekman ya, sampai dengan tahun 2021, nanti mungkin dua, tiga tahun lagi kita akan bisa. Saya bahkan sudah melihat bahkan bahwa di tahun 2022 pun pasti akan ada penurunan misalnya dalam jumlah publikasi. Itu sebagai salah satu resiko yang harus diambil ya. Tapi bagi para peneliti Ekman sendiri, tadi lupa saya sebutkan ya, mereka sebelumnya itu statusnya kayak istilahnya tenaga administrasi. Jadi, kalau dilipi dulu merupakan peneliti tapi tanpa jabatan fungsional. Jadi, misalnya golongannya 3C ya, dia dibayar sesuai dengan golongannya, plus tunjangan umum, benar ya Pak Afanar ya, kalau tidak salah ya, ada tunjangan umum yang nilainya cuma beberapa ratus ribu, golongan 3C berapa, tapi dengan mereka bergabung ke BRIN, mereka kemudian berhak mendapat tunjangan fungsional, plus tunjangan kinerja sesuai dengan tunjangan fungsional mereka. Jadi, sebetulnya bagi para peneliti Ekman sendiri, itu merupakan sebuah lompatan penghasilan yang signifikan. Bisa 3-4 kali lebih tinggi dari yang semula. Kalau berbasis pada gaji resmi, sekali lagi ya. Di luar itu, mereka otomatis kan mendapatkan dari misalnya hibah atau kerjasama ya. Bahkan untuk kerjasama pun, mekanisme yang selama ini berlaku itu juga sebetulnya salah. Kalau di BRIN itu ada istilahnya rekening penampungan lainnya, atau di LIPI dulu ya, Mas Vanar juga pasti tahu pasti itu, rekening penampungan lainnya, jadi semua kerjasama itu akan masuk di sana. Saya sedang mengusahakan satu mekanisme lain yang salah satunya nantinya juga akan saya diskusikan dengan Pak Andoko, melalui apa yang disebut sebagai trustee. Jadi boleh dikatakan nanti lembaga yang bekerjasama itu dapat, katakanlah ya, CDC atau Oxford University misalnya, memiliki dana, dan dana itu ingin dilakukan, digunakan untuk melakukan penelitian biaya Indonesia dengan merekrut peneliti, entah itu Ekman atau tenaga honorer lainnya. Dananya itu kemudian diserahkan kepada lembaga tersebut, dan lembaga ini sudah tercatat di Kementerian Keuangan, jadi legal. Saya kira mungkin ada beberapa yang belum tahu nama dari lembaga ini, Indonesia Environment Fund, IEF. Itu bisa digunakan mekanisme itu. Jadi nantinya otomatis akan ada bukan negosiasi, tapi pembicaraan misalnya dengan BRIN dan juga pelaksanaan dalam hal ini Ekman tentang bagaimana misalnya para tenaga ini, peneliti ini kemudian digaji. Apakah mereka mendapatkan honor dari sana? Bisa saja honornya lebih besar daripada honor yang diterima kalau seandainya menjadi asisten di BRIN. Tapi sekali lagi, semuanya kemudian harus mengikuti ketentuan yang berlaku di Kementerian Keuangan. Saya tidak ingin teman-teman ini, terutama karena kegaduan ini, kemudian harus berhadapan dengan BPKRI misalnya. Kemarin di BPKP saja sudah banyak pertanyaan, jadi saya sendiri sudah harus menjawab atau harus berkoordinasi, karena sekali lagi ada beberapa mekanisme yang sebetulnya sesuai aturan itu tidak berdasarkan aturan itu tidak tepat, tapi selama ini sudah dijalankan, kemudian silakan itu diselesaikan untuk tahun ini. Tapi untuk tahun depan diharapkan semuanya sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya kira teman-teman di lembaga pemerintah di Plat Merah pasti sudah tahu mengenai masalah itu. Karena kita di samping melakukan riset, kita juga harus mengikuti rambu-rambu yang berlaku. Saya sendiri terus terang, selama dua tahun ini sangat kerepotan dengan mekanisme yang diberlakukan di Kedeputian IPH misalnya, karena itu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, meskipun sekali lagi saya tidak pernah menerima honor dari kegiatan DIPA atau kegiatan lainnya, kecuali memang itu berasal dari luar LIPI, itu masih diperbolehkan, sesuai dengan ketentuan di lembaga yang bersangkutan. Tapi kalau di LIPI pada saat itu tidak ada honor sama sekali, hanya saja terjadi perubahan misalnya terkait pengadaan bahan dan semacamnya. Yang saya kira dua tahun terakhir merupakan pelajaran yang berat bagi para peneliti di LIPI dan juga di BRIN beberapa bulan terakhir ini, tapi diharapkan berbasis pengalaman sebelumnya di masa-masa mendatang itu dapat diperbaiki. Mudah-mudahan seperti itu. Ini diskusinya biar tambah seru, saya akan minta dua komentar ini. Sebelum nanti Bang Uni juga saya minta komentar, tapi saya minta Bang Alex Ludi ini. Beliau investor startup, tapi dalam gonjang ganjing, Ekman dan BRIN ini, beliau punya pandangan yang lumayan eksentrik, yang perlu kita dengarkan. Silakan, Bang Alex. Ya, mohon maaf nih. Ya, mendengar, silakan. Bang Alex, lihatin mukanya. Gimana ini Bang Alex melihat ini nih, gonjang ganjing Ekman dengan BRIN ini, dari sisi orang outsider dari Plas Merah ini ya. Silakan, Bang. Ya, mohon maaf sih nih. Saya juga koneksi lagi kurang bagus seperti dok Ines nih. Pas banget waktunya. Terima kasih Prof Agus dan rekan-rekan semuanya. Bang Uni. Menarik bahwa saya langsung mencoba melihat juga, kebetulan ada seorang Profesor Itali yang di bidang disrupsi dari apa istilahnya, dia melihat beberapa decision dari sebuah negara untuk melakukan disrupsi di negara itu sendiri dan untuk melejit lah istilahnya. Jadi memang, dan itu menarik kok bisa ada benang merahnya gitu dengan apa yang terjadi dengan BRIN. Jadi memang diprediksi dia adalah Itali dan Cina memang transformasi daripada pertanian industri-nya luar biasa. Jadi dua negara, yaitu Itali dan... Dan karena dia orang Itali, dia mengatakan bahwa tiga hal, tiga step yang dilakukan, yaitu melakukan state-owned company, jadi kayak kemenek BUMN, betul-betul diisi orang yang profesional katanya, no partisan. Kemudian yang kedua, yaitu membuat suatu institusi yang partisan. Partisan, jadi itu memang betul-betul dibagi-bagi ada kamu partis ini, ini kamu pegang, ini kamu ini, dan sebagainya. Dan yang ketiga memang privatisasi. Dan ternyata dari ketiganya yang paling sukses adalah yang non-partisan. Maksud saya, saya cuma mau memprovokasi bahwa mau nggak mau kita harus mengakui bahwa di BRIN itu ada di situ. Nah, apakah ini akan menjadi tadi pertanyaan juga tentang kenapa juga NASA didisrupsi sendiri oleh NASA sendiri? Karena ternyata mereka merasa bahwa atau tidak menyadari bahwa mereka menjadi silo. Sehingga akhirnya setelah meledak itu, ternyata antar tower, antar gedung mereka sendiri nggak bisa berkomunikasi. Jadi contoh yang baik misalnya seperti DARPA, kalau tadi nanti Bang Widodo juga mungkin komen. Apakah ini BRIN merupakan suatu cara untuk mendisrupsi istilahnya peneliti kita yang mungkin yang tidak terasa kita silo sendiri? Jadi begitu. Saya nggak tahu, sebenarnya karena saya bukan peneliti, karena saya berangkat peneliti mulai ketika ada penelitian sebetulnya, mulai meneliti. Karena saya cukup curious, jadi saya mulai penelitian, nah itu mulai jadi peneliti. Tapi bukan seperti dok Ines yang meneliti dari awal, segala halal yang sifatnya basic. Jadi mungkin itu yang menarik. Jadi ada tiga hal. Satu benar-benar profesional, kalau saya bisa artikan itu lebih ke kemenek BUMN. Dan yang kedua partisan. Yang ketiga adalah privatisasi memang. Dan ternyata memang di Itali juga privatisasi gagal. Itu aja dari saya, Prof. Agus. Luar biasa forumnya selalu menggugah kita untuk berpartisipasi. Terima kasih. Oke, makasih Bang Alek atas komentarnya. Ini NASA terdistruksi sendiri oleh NASA. Ternyata karena silo-silo mereka. Sebenarnya di BRIN ini juga ada kekhawatiran. Karena trial yang sekarang integrasi ini sebenarnya ada kekhawatiran juga apakah ketika membesar kapal induk yang demikian besar, apakah gunjang-ganjing BRIN termasuk EGMAN ini akan bisa itu. Tapi kami yakin akan bisa lanjut. Tapi ini ada Pak Widodo juga mau komentar. Tapi saya minta Bang Oni dulu nih. Sebagai peserta. Jadi diskusi Mas Win dan Mbak Indes tadi. Ini Bang Oni yang lihatnya seperti apa nih Bang Oni? Sebentar. Wah, kalau harus ngomong biar pakai... Itu biar dengar ya. Biar agak fokus nanti. Takut ada yang ganggu. Terima kasih Mas Agus Vanar. Jadi saya dengerin komentar teman-teman di sini. Dengar-dengar ya Mas ya? Ya, terdengar jelas. Mas Win tadi menurut saya cukup jelas menceritakan apa permasalahannya tentang SDM, aset, legacy, dan lain-lain. Buat saya sebenarnya yang agak menarik itu karena ketika dimulai dengan Mas Ahmad Arief nulis di awal tahun itu kan isunya tentang ada dua memang soal legacy tapi yang menurut saya agak menarik buat semua orang karena hari ini lagi COVID. Mungkin banyak orang nggak punya pekerjaan dan isu itu menyentuh nilai-nilai kemanusiaan soal rasa keadilan dan semua orang simpati. Tapi Pak Win tadi udah menceritakan apa yang dilakukan paling tidak untuk menceritakan apa yang terjadi tadi SDM-nya. Jadi jangan sampai 100 rasanya terganggu sekali saya kalau kita semua apalagi ada nama IABI misalnya. Dan itu udah dilakukan banyak jadi harapannya mungkin kalau hari ini tinggal 20 orang atau akhir bulan tinggal 0 itu tentunya yang diharapkan. Jadi Pak Win terima kasih atas penjelasannya. Terus yang kedua, saya juga terima kasih sama Mbak Ines karena Mbak Ines ini selain suaranya kayak Kinta Laura, Kinta Laura itu nama artis yang kalau ngomong itu berkesannya kayak orang luar negeri banget. Nah, persis kayak Mbak Ines lah. Karena Mbak Ines tinggalnya di Australia dan lama di luar negeri. Ini tipikal IABI yang jadi diaspora. Terima kasih. Tapi masukannya Bu Ines itu luar biasa karena mengadres pertanyaan kita dan kekhawatiran kita. Jadi cukup jelas tentang isu tentang SDM, tentang tadi legacy, tentang intellectual property rights. Walaupun masih ada satu lagi sih Bu Ines yang saya mau tanyain yang ternyata hampir sama dengan yang Pak Alek ceritakan. Kalau misalnya, kalau Pak Alek kan nanyain apakah bentuk seperti Eikman ini bisa menjadi sejenis BUMN Research atau bisa sejenis menjadi perusahaan swasta dalam bidang sejenis lipoteknya di Australia. Karena Mas Alek ini adalah seorang venture capital, dokter dari Itali yang kerjaannya ngasih duit. Terutama untuk startup. Dan kalau itu tentunya menarik. Karena sekarang kan isunya memang, isu nomor one-nya adalah bioteknologi, health, selain tadi AI dan lain-lain. Dan mungkin Bu Ines dan teman-teman. Ini bisa menjalankan sebuah alternatif tentang masa depan kita perlu spin-off daripada lembaga biologi milikuler Eikman. Kan tadi Pak Win ternyata bilang mungkin nggak semuanya. Tapi mungkin ada Bu Ines yang perusahaannya punya cabang di sini atau bikin startup dengan Mas Alek tadi. Dan funding-nya saya yakin karena Mas Alek baru cerita sama saya tahun ini dapat 100 juta dolar ya Mas Alek. Jadi mudah-mudahan dari diskusi ini... Oh, dibuka. Oh, tadi saya baca tuh. From Ines to everyone. Not everything can be spin-off. Oke. Oke. Ini jawaban di Zoom. Oke, tapi maksud saya harapannya ke sana. Karena juga Pak LTH kan juga mengharapkan ada riset-riset swasta yang perlu dilakukan. Itu satu. Kedua, memang diskusi kita ini memang sangat teknis. Jadi Pak Win tadi menceritakan banyak masalah administratif karena kebetulan saya tadi mengikuti diskusi lain yang lebih banyak yang ngomongin 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 apa namanya Eikman-nya lebih sedikit sisanya ngomongin politis politisasi brain dan lain-lain. Harapannya kalau di sini karena kita memang hampir semuanya rata-rata background-nya itu not a social science kita rata-rata memang engineer peniti sosial apa natural science dokter itu mungkin lebih ngomongin soal teknisnya. Tapi kedepannya memang rupanya isu seperti ini dengan dan terima kasih ini sama Mas Ahmad Arief bahwa ternyata masuk ruang publik dan memang harus didiskusikan dan menariknya Mas Agus Fanar sudah mulai jadi isunya yang tadi Eikman itu bisa menjadi isu publik dan harapannya ternyata banyak masukan dan masukannya menurut saya sangat konstruktif ini enggak 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 kecewa saya jadi anggota IAB Pak Win udah menceritakan apa yang dilakukan Bu Ines udah memberikan masukan yang menurut saya konstruktif yang ngeritik-ngeritik tapi paling enggak manajemen resiko dan room for improvement-nya banyak Mas Win saya juga sebenarnya banyak masukan dan mungkin banyak yang enggak setuju tapi saya yakin karena ini ongoing proses ya jadi harapannya sih dalam satu bulan dua bulan yang tadi cerita-cerita itu harusnya bisa selesai jadi masalah kemistri saya yakin perlu dilakukan saya tadi lihat Pak sebenarnya Pak Amin Pak Amin ada di sini tadi Profesor Amin Subanrio yang tapi karena udah enggak ada tadinya saya mau minta sama Pak Agus Warnar tolong dimintain komentarnya karena itu penting sebenarnya kita kan butuh butuh apa namanya melakukan problem solving untuk isu ini bersama dan rasanya dunia akademis adalah hal yang biasa-biasa aja sebenarnya karena kita di ruang publik jadi isunya bisa kemana-mana itu saya yakin kalau misalnya ada tolong diminta Mas Agus Warnar saya saya takutnya jadi tadi saya cerita ada Mas Ahmad Arief sama Mas Pak Amin kalau misalnya ada tapi kalau teman-teman yang lain mau bercerita juga menarik tapi isu tentang swasta rasanya ke depan harus diisukan walaupun tadi Bu Ines bilang tidak semua bisa di spin off itu komentar saya ada satu lagi saya punya teman namanya Profesor Agustan dia menceritakan tentang skenario Pak yang akan terjadi soal Ekman dan Brin dia tulis 2 tahun yang lalu bahwa kasus seperti ini adalah satu dari 4 skenario yang terjadi dan boleh dikatakan skenario-nya hampir sama jadi ini menarik nih kalau tadi Pak Karunia Firdausi itu Doom Day Sire yang hari ini juga ditulis di Kompas yang meramalkan kalau saya nggak salah tulisannya Brin tanpa Brin tapi dulu di Republika berceritanya seharusnya tidak dilakukan merger dan holding kalau tanpa ada diskusi publik Mr. Agustan Profesor Agustan itu kawan saya menceritakan memang ada 4 skenario dan salah satu skenario itu terjadi sekarang bukan berarti kita nggak bisa melakukan nah mungkin Pak Agus Vanar mungkin next time kita perlu diskusi lagi nih yang Pak Win ngomongnya nggak soal khusus teknis tapi mungkin isu ke depannya karena memang isunya Ikman itu bukan karena Ikman nya sendiri tetapi karena dia boleh dikatakan model model riset pusat riset terbaik di Indonesia dan di Indonesia sekarang Ikman itu satu dari kalau saya nggak salah seratus ya sekitar seratus pusat riset jadi di Indonesia sekarang di Brin itu ada 17 atau 18 OR diantaranya ada sekian ratus pusat riset karena dia menjadi sebuah model di dalam Brin tapi pada saat yang sama isu publik itu bercerita seolah-olah Ikman itu bagian yang tertisah daripada Brin dan itu harus dijadikan model kemudian hal-hal lain nah itu mudah-mudahan bisa jadi diskusi untuk ke depannya mas saya kembalikan ke mas Agus karena saya lihat ada yang komentar terima kasih ada yang ingin saya tambahkan sebetulnya ada satu yang saya sayangkan dari kebijakan Brin yaitu bahwa yang direkrut itu hanya mereka yang sudah S3 itu salah satu kebijakan yang mungkin katakanlah agak berbeda misalnya dengan yang berlaku di kementerian lain mungkin karena ini kaitannya dengan riset karena bagaimanapun yang S3 pun belum tentu lebih baik dari yang S2 seandainya yang S2 ini sudah memiliki pengalaman bertahun-tahun itu saja kalau saya boleh jujur yang saya sayangkan sebetulnya mengapa kebijakannya kemudian harus yang S3 karena saya tahu dan saya kenal cukup sering bersiklusi dengan mereka juga mereka ini justru adalah staff yang jauh lebih berpengalaman daripada mereka yang katakanlah mungkin baru lulus S3 berbasis pada kerjasama riset berbasis pada keterlibatan riset-riset yang selama ini dilakukan sayangnya itu tidak berlaku di Brin artinya bahwa mereka-mereka yang sudah berpengalaman kemudian dapat direkrut sesuai dengan jejak pendidikan yang dimiliki tapi di saat yang sama saya juga harus memberitahukan bahwa tidak semua yang bekerja di Ekman itu sudah punya pengalaman lama jadi jangan salah persepsi ada yang baru beberapa bulan di Ekman ada yang baru mungkin satu dua tahun di Ekman sehingga otomatis kita juga belum bisa mengatakan bahwa mereka adalah SDM unggul karena mereka kalau dibandingkan dengan pengalaman mungkin kalah dengan SDM yang saya didik dulu di Lipi misalnya tidak ada yang memasalahkan mereka itu yang artinya ada beberapa misunderstanding di sini di Ekman itu tidak semuanya sudah lama saya sayangkan yang sudah baik yang pengalaman punya reputasi yang baik saya berketsama dengan pihak luar tapi sayangnya di BRIN itu tidak ada mekanisme untuk merekrut mereka itu saja jadi sebagai pihak BRIN pun saya menyayangkan atau dalam tanda penting ini bisa juga mengeritik hal tersebut tapi ya bagaimana lagi itu bukan kebijakan saya itu kebijakan dari para pemimpin BRIN iya kepala kepala BRIN dan juga diimplementisikan di Ketip Putian yang terkait kalau saya sendiri karena saya kenal mereka saya kenal kemampuan mereka dengan sangat saya akan berikut berkomunik bedanya dengan Amin bagi Pak GMS saya memegang 0 rupiah saya tidak punya uang sama sekali sebagai kabus mengapa karena anggaran itu selalu dikelola oleh kuasa pengguna anggaran yang setara dengan deputi atau pejabat tinggi media atau kalau di kementerian itu adalah dirjen kepala pusat itu tidak punya anggaran sama sekali kami hanya perlu memastikan bahwa di pusat risetnya anggaran tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya itu saja itu sudah merupakan satu perbedaan justru yang paling signifikan dibandingkan dengan Prof. Amin dulu ketika masih memimpin lembaga ikman dan itu adalah risiko yang kemudian harus ditanggung bagaimana kemudian saya pernah menyampaikan itu ke pimpinan BRIM di ikman itu ada mereka yang sudah sangat berpengalaman sayangnya mereka baru S2 dan sayangnya mereka juga sudah berumur katakanlah seperti itu kalau di BRIM itu kan pengangkatan di bawah 40 tahun bisa diangkat menjadi CPNS di atas 40 tahun harus menjadi P3K jadi satu-satunya kemungkinan adalah sekolah dulu baru kemudian diangkat padahal saya melihat tadi ada potensi mengangkat mereka yang sudah jauh lebih berpengalaman bahkan dari mereka yang sudah lulus S3 sekalipun atau katakanlah mungkin bahkan dibandingkan dengan peneliti media di LIPI sebelumnya sekalipun saya bisa katakan seperti itu Pak makasih ini informasinya yang saya kenal setuju Mas Win Mas Agus Vanar boleh nambah dikit tentang ini SDM karena emang kalau di birokrasi kan ada namanya diskresi Mas Win memang benar ada aturan tetapi ini kan yang harus kelihatan bahwa ada call apa namanya beyond the call of the duty jadi maksudnya bahwa Pak Win menganggap bahwa itu perlu apa namanya persetujuan di pihak atas untuk bukan hanya S3 yang direkut sehingga mampu membantu teman-teman itu kan menurut saya harus disuarakan dan disuarakan itu kan tadi diskresi artinya kalau sampai umur 40 bisa tadi istilahnya P3K kan ya pegawai dengan perjanjian kerja dan itu sangat mungkin dilakukan dan ini kan isunya kita meminta diskresi Pak Kepala dengan cara di-endorse Pak Win endorse bilang ke Pak Deputinya Pak Agus Vanar atas nama WID yang bilang narasumber top dari luar negeri namanya Bu Ines karena itu menurut saya memang harus dilakukan lebih dari yang biasa karena kasusnya luar biasa dan itu yang menurut saya membedakan diskusi-diskusi kita jadi Pak Win tadi bilang Mbak Anes Ines bilang ya bagus lah bahwa itu kita harus jujur bahwa memang mereka dibutuhkan gak bisa kita bilang karena aturannya gak bisa menurut saya kita harus melakukan lebih dari itu karena itu tugas kita menurut saya tugasnya pelan-pelan untuk melakukan itu jadi terima kasih Pak Mas Win mudah-mudahan Pak Agus Vanar atau nanti Pak Bimo Sasongko IABI bisa telpon Pak Pak Kepala saya kira begitu terima kasih atau juga teman-temannya pada dasarnya jadi untuk sementara saya terima mendapatkan status memberhentikan teman-teman Dekman padahal siapapun yang dalam posisi saya juga tidak bisa berbuat lain karena saya sebagai kapus itu tidak punya uang sama sekali bahkan kalau misalnya katakanlah ada bulam yang putus atau bulam yang rusak katakanlah secara administrasi saya harus lapor ke BRIN di pusat riset bioteknologi misalnya ada lampu-lampu jalan yang mati kalau dulu langsung diatasi tapi kemudian harus melapor ke kawasan yang merupakan wakil BRIN di Cibinong jadi memang ada jalur-jalur yang harus diikuti berbasis pada sistem yang berlaku sekarang sekali lagi kita semua sekarang saya tidak mengatakan terjebak tapi kita sekarang semua merupakan bagian dari sistem itu sehingga otomatis aturannya juga harus kita ikuti kira-kira seperti itu ini sebenarnya ini ya walaupun diaturan bahwa SDM ITEC terutama peneliti itu yang diterima itu memang minimal S2 tapi kenapa kepala BIN itu targetnya S3 karena kalau menerimanya S2 nanti harus mikirin lagi gimana dia harus S3 tapi kalau menerimanya langsung S3 itu langsung bisa menuntut dia bisa pekerja termasuk kebisakan yang sekarang Ekman yang terima S3 itu mengambil simplifikasi bahwa yang S3 itu tidak perlu mikirin ke S2 lagi tapi ala kuliah ini ada pernyataan menarik atau pertanyaan dari Pak Petit Wiring Gali ini ya ini masalah terbesar BIN ini adalah semua keputusan dibuat tertutup kata beliau tidak ada keterbukaan diskusi atau komunikasi akibatnya semua menadak dan tidak terencana ini kalau Mas Win sendiri melihat dengan Pak Kepala BIN dan dengan Pak Diputi apakah memang seperti itu mohon dijelaskan yang jelas sejauh sudah di vonis ya saya mendapatkan vonis kamu harus begini 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 ya sayangnya saya harus memposisikan di tengah ya sebagai orang BIN sebagai bawahan dan yang satu lagi sebagai peneliti yang melihat kondisinya itu seperti apa ya termasuk dalam hal ini reputasi Ekman sejarah Ekman semuanya harus saya pertimbangkan ya oleh karena itu saya mencari misalnya mencari alternatif lain tapi alternatifnya itu kemudian juga saya bicarakan dengan Pak Kepala dengan para deputi dengan para kepala biru supaya semuanya kemudian juga sesuai dengan aturan Alhamdulillah seperti yang kerjasama dengan RSCM misalnya kemudian disetujui oleh Pak Kepala disetujui oleh deputi pemanfaatan hasil riset MOU-nya keluar kita sekarang berproses untuk mendapatkan tadi rencana kerjasama sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang berlaku dengan UI misalnya sudah ada koordinasi dengan Dekan FKUI saya sampaikan ke Pak Andokol saya sampaikan juga ke mana ke Direktur Menajuan Palenta berproses jadi setiap kali ada update dari Dekan UI saya lempar ke para PIN-nya agar tadi mendorong staffnya untuk kemudian kuliah yang sudah saya sampaikan juga yang tadi masalah SDM tadi kenapa harus S3 misalnya saya sudah sampaikan bahwa ada yang saya kira sangat ahli tapi ya itu tadi sistemnya sudah seperti itu tapi paling tidak saya sudah memberikan alternatif lain termasuk kepada para staff non-peneliti administrasi tenaga tenaga keamanan kebersihan itu sebagian akan diambil alih oleh RAS-CM oke terima kasih penjelasannya ini karena waktunya tinggal satu menit lagi saya mohon closing setemen dari Mas Wyn kemudian Mbak Ines dan terakhir nanti Bang Oni sebelum saya kembalikan ke Mas Mogo silahkan Mas Wyn bagaimana Bagaimana ya saya hanya berisa berharap yang terbaik untuk teman-teman di Ekman saya dorong mereka untuk tetap bersemangat dalam menjalankan riset kami juga sudah mulai menyusun ke depannya nantinya juga kami berharap akan mendapatkan SDM-SDM baru dari misalnya dari Litangkas atau juga dari teman-teman yang kemudian ingin bergabung di Ekman kalau keberatan harus ke Jakarta mungkin nanti bisa di Ekman yang ada di Jibinong dan di samping itu juga programnya sudah mulai terbentuk mudah-mudahan itu nanti tidak banyak berubah ada juga teman-teman Ekman yang sudah mendapatkan pendanaan untuk tahun 2022 dua orang PI sudah mendapatkan pendanaan tadi juga disebut masalah startup kami juga sudah mulai mendaftarkan juga kemungkinan nantinya ada startup bekerjasama dengan staff peneliti dari Ekman ada juga pusat kolaborasi risetnya jadi yang jelas selama 3-4 bulan terakhir ini Alhamdulillah sudah ada hasil-hasil yang dapat diperoleh paling tidak meskipun semuanya masih tetap dibatasi oleh dalam hal ini ketentuan yang berlaku saya dan teman-teman di Ekman berharap kalau melihat dari semangat mereka mereka tetap bersemangat karena kami selalu mencari alternatif alternatif lain yang dapat dalam tanda petik menyelamatkan staff dan di samping itu juga untuk mempertahankan reputasi Ekman maupun kepercayaan yang berbasis pada kerjasama-kerjasama selama ini dengan pihak dalam maupun luar negeri beberapa masih berjalan dan diarekan itu juga akan tetap berjalan di masa mendatang kira-kira seperti itu oke do your best pas win yang mendapatkan tugas dari kepala green yang berat untuk mentransformasikan lembaga biumolekular Ekman menjadi pusat riset molekular Ekman tetap tetap Ekman Mbak Ines closing settlement untuk malam ini dari sisi Ekman VS Green seperti apa Mbak Ines silahkan mungkin pertama bukan dari sisi Ekman tapi saya good luck untuk mas win dalam mencari jalur keluar yang terbaik saya harap dan besar harapan saya adalah bahwa translational institute yang sedang dibicarakan antara RSCM dengan BRIM dengan teman-teman Ekman ini bisa terwujud sehingga mungkin menjadi tempat penampungan untuk teman-teman di Ekman sehingga translasi dan riset biomedis di Indonesia ini bisa terus berkembang terima kasih Mbak Ines yang kita tetap mengharapkan ide-ide konstruktifnya karena dari luar ini kelihatan Indonesia itu seperti apa tapi Mbak Ines tetap mencintai Indonesia tetap memberikan memasukkan-masukkan yang sangat kritis untuk kita semua Bang Oni bisa memberikan komentar juga untuk malam ini masih mute Bang terima kasih terima kasih Mas Mas Agus Vanar Sukri yang sudah menginisiasi acara ini dan bersedia agar acaranya agak lebih publik jadi biasanya kita ngomongnya tentang riset rekayasa dan dosen tapi hari ini kita mulai dengan isu yang agak publik walaupun sebenarnya mungkin bukan target kita ya dan menariknya Mas Win sudah bercerita tentang apa yang dilakukan di Ekman dan mungkin juga publik selama ini taunya bahwa Ekman itu nama besar Profesor Sangkot Profesor Amin dan sekarang ada Mas Win dan saya yakin persis seperti teman-teman yang lain bebannya berat karena walaupun Eselon 2 tapi tapi apa namanya Anzinnya itu apa ya namanya marwahnya itu kayak kepala LPNK Pas Min jadi itu yang menyebabkan sulit apalagi isu sekarang itu menjadi isu yang luar biasa kemana-mana padahal tanpa uang ya 0 rupiah tapi tapi kan itu memang tanggung jawab yang harus dilakukan dan gak semua orang punya pilihan seperti itu Mas Agus Wanar aja mau sebenarnya tapi berhubung topiknya lain Mas jadi topiknya lain jadi saya saya juga merasakan bahwa Mas Win itu butuh teman atau apa dan saya yakin Mas Agus Wanar dan kita-kita yang jelas Bu Ines menunjukkan seorang teman tapi pada saat yang sama tadi sebenarnya kritiknya banyak jadi objektif dan konsumsi kami biasa terus terang saya dengan Bu Ines kan udah kenal sangat lama sejak tahun berapa 2003 ya dan itu tidak pernah putus jadi saya tahu persis kami biasa saling mengkritik sama-sama lain siap siap no heart feeling no heart never never tapi kalau dari saya karena saya sebenarnya sebenarnya gak pernah terlibat diskusi dengan Mas Win dan Mbak Ines nih baru sekarang walaupun aktif di AB tapi baru sekarang tapi saya yakin bahwa memang banyak hal yang terjadi di luar itu ada benarnya Pak jadi memang untuk menunjukkan kenapa kalau gak gak viral jadi itu memang harus disikapi jadi maksudnya itu memang masukan yang luar biasa dari luar jadi Mas Ahmad Arief dengan membuka isu ini paling gak semua orang jadi tahu karena kalau gak Bu Ines aja tahu padahal di Australia saya tadi baru tahu namanya Mas jadi isu itu menurut saya menarik saya juga gak kenal orangnya tapi yang penting bahwa ini memang concern kita bersama dan isu tentang PHK atau SDM itu luar biasa semua orang terlibat dia gak terlibat kepada karena kalau cuma sedikit orang mau gak mau orang merasa terlibat tapi kalau mungkin ngomongnya ribuan itu adjust number tapi ketika menyebut nama orang dan itulah berita mudah-mudahan bisa diselesaikan tapi Pak Agus Vanar bilang masih mungkin masih seminggu lagi jadi Pak Win mungkin masih akan kurang tidurnya karena ya memang harus diselesaikan dan ini buat saya saya yakin ini latihan ini latihan yang luar biasa di apa di WID-nya Mas Agus Vanar karena saya sendiri baru lihat Mas Agus Mas Win disini biasanya ketemu tapi topiknya lain jadi Mas Win selamat bertugas Bu IES terima kasih Mas Agus Vanar sering-sering kasus seperti ini jadi kita ngomonginnya menarik ini walaupun biasanya kita ngomong sempat teknis dan saya ucapkan terima kasih semua Pak Ketua Umum IABI Mas Abimo pokoknya bilang dia merasa karena dia seorang bisnismen pengusaha ini tipikal 2.000 orang IABI dari 4.000 ya ini memang isunya isunya para kita lah para periset maupun para dosen tapi tentunya teman-teman yang 2.000 itu akan siap bantu tadi diantarnya Mas Alex yang uangnya banyak itu untuk jadi venture capital atau sejenisnya mudah-mudahan kalau itu yang bisa kita lakukan kita bisa berkolaborasi dan masalah seperti ini saya yakin kedepannya masih akan banyak masalah seperti ini Mas Agus Wanar bisa kita lakukan bersama karena itulah kegunaannya ada ikatan alumni program HBB maupun alumni luar negeri kita nyebutnya sekarang alumni luar negeri mudah-mudahan kita juga bisa berkontribusi gak kalah sama teman-teman yang di dalam negeri maupun organisasi lain untuk berkontribusi kepada bangsa ini terima kasih Mas saya kembalikan ke Mas Agus Wanar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Makasih Pak Goni ini ada dua poin sebelum saya serahkan kembali ke Mas Mboko yang pertama Mas Bang Arief dari Kompas malam ini gak bisa hadir tapi karena beliau sebenarnya kita minta jadi Narsum tapi beliau berkeberatan karena beliau keahliannya menulis bukan untuk berkomentar tapi beliau berjanji akan melihat rekaman kita dan semoga besok atau Lusa beliau akan menuliskan di Kompas tentang info-info yang tadi diberikan oleh Mas Lin maupun konstruktif ide masukan dari Mbak Ines juga komentar dari Bang Oni serta kita semua dan yang kedua tadi apakah Pak Kepala Brin itu tertutup sebenarnya setiap Senin sejak bulan Oktober yang lalu ada apel pagi jadi konsep-konsep beliau selalu disampaikan kepada seluruh sivitas dan akhirnya kita mulai paham ya walaupun ini masih searah gitu ya belum ada diskusi tapi beliau selalu membuka memberikan ruang untuk kita menerima informasi dimanapun kita berada dan itu salah satu bentuk hal-hal yang belum mewujud masih konsep itu disampaikan ini sesuatu yang luar biasa kita berharap semoga Brin tetap on the track dan kita semua tetap mengawal agar itu bisa mewujud jadi lebih baik karena Indonesia maju Indonesia berdaulat dan Indonesia sehat dan makmur itu bisa terwujud kalau kita semua bisa berkolaborasi bersama-sama sebagai mentor untuk malam ini terima kasih yang akan ditanya dan saya kembalikan kepada Kang Mas Semoga baik terima kasih banyak Pak Kuswana Yusukri yang telah moderatori acara WID 68 malam hari ini setiap manusia khususnya orang-orang yang ada dalam usia produktif tentu harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya mereka semua menjalani hari-hari dengan kerja keras demi tercapai keinginannya bekerja bukan hanya untuk mencari materi bekerja adalah bermanfaat bagi orang banyak bekerja yang lebih banyak dari orang lain karena usaha tidak pernah membohongi hasil untuk membangun tim yang kuat Anda harus melihat kekuatan orang lain sebagai pelengkap kelemahan Anda dan bukan ancaman bagi posisi atau otoritas Anda jangan bercita-cita menjadi orang yang terbaik di dalam tim tetapi bercita-citalah menjadi orang yang terbaik untuk tim hal-hal yang hebat dalam bisnis tidak pernah dilakukan oleh satu orang semuanya dilakukan oleh sekelompok orang mengutip dari Mbak Ines di dalam cat penelitian membutuhkan orang-orang dari semua tingkatan loyalitas dan pengalaman lebih berharga dari selembar kertas demikian BID 68 malam hari ini dengan narasumber Dr. Ines Admo Soekarto CEO CSO Lipotek Ganbera Ausali dan Bapak Dr. Winko Saharyato pelaksana tugas kepala pusat riset biologi molekul X-Men Brin Bapak-Ibu yang saya hormati terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami di WID 68 dan sampai bertemu lagi di WID 69 minggu depan doa kami untuk Bapak-Ibu semuanya semoga selalu sehat bahagia bersama keluarga dan di karunia umur panjang yang barukah Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Selamat Israat Sama-sama Sama-sama Terima kasih